Begitulah, kita mulai ya. Selamat pagi semua, ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak berasanya hari ini ada kelas terakhir untuk Kalimantan Barat, kelas akselerasi, dimana dari kelas sebelumnya ada kelas pre-inkubasi, dan hari ini ada kelas akselerasi. Mungkin untuk hari ini, nanti materi yang akan dibawakan adalah temanya yaitu mengenai gimana cara ibu-ibu sekalian untuk bisa berjualan online. Dari yang kelas pre-inkubasi, ibu-ibu sudah diberikan materi oleh Mbak Tia mengenai gimana cara memiliki mindset dan selalu percaya diri akan menjadi seorang entrepreneur yang memang sukses. Terus juga produk-produknya yang ibu bikin itu sudah sesuai juga untuk para target market ibu. Terus juga di kelas inkubasi, ibu juga memberikan, sorry, Mbak Tia memberikan materi edukasi terkait pembuatan SOP juga. Terus ada foto produk juga. Nah, hingga sekarang hari ini kita memasuki tahap kelas akselerasi di mana ibu-ibu semua akan mendapatkan materi mengenai gimana cara menggunakan media sosial untuk jualan, untuk membangun usaha via media sosial. dari segi penggunaan fitur-fitur yang ada di Instagram, membuat caption, terus juga misalnya ibu-ibu masih ada yang sedikit bingung, gimana cara memposting foto produknya, atau misalnya ada yang namanya hashtag, disini akan dijelaskan secara langsung oleh Mbak Wardah Fajri sebagai facilitator lead-nya Sisternet hari ini. Nah, enggak cuma di situ aja nih. Jadi, selain itu, kita akan ada narasumber dari Bukalapak. Nah, disini namanya Om Yohanas. Namanya Bro Yohanas, disini akan membantu dan memberikan edukasi kepada ibu-ibu semua terkait gimana sih pentingnya dan seberapa besarnya impactnya kita berjualan via e-commerce. Jadi, tidak hanya stop di media sosial nih ibu-ibu. Jadi, setelah media sosial, ibu-ibu bisa langsung mencoba berjualan via online, yaitu via e-commerce. Di mana ibu-ibu semua di e-commerce itu sangat mempermudah ya dalam berjualan ya. Kita hanya tinggal input foto-fotonya, terus juga kita upload ada produk namanya apa, harganya berapa. Setelah itu, mengenai pengambilan barang dan lain-lain, itu akan dimanage oleh dari Bukalapak tersebut. Nah, kami harapkan dari kelas hari ini, ibu-ibu semua dapat memaksimalkan internet dengan baik dan menguntungkan gitu. Jadi, nggak hanya cuma buka-buka Instagram aja atau misalnya cuma googling-gugling aja, tapi juga bisa menghasilkan uang gitu. Dan juga pastinya, yang tadinya mungkin pembeli ibu yang hanya berapa kilometer dari rumah ibu, tapi sekarang bisa berbeda pun. Beberapa pilih 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 itu, makanya kenapa sangat beruntungnya jualan menggunakan via online. Kecil benar suara. Oh, kecil ya ibu ya? Ibu, sorannya kecil ya? Oh, ibu yang sedih. Oke. Kalau ada yang nggak kedengeran, bisa bilang ke kita ya ibu. Mbak Wok, suaraku jelas nggak, Mbak Wok? Jelas sekali. Oh, jelas sekali. Oke. Mungkin di volume laptop atau gadgetnya ibu yang dibesarin volume di HP-nya. Oh, iya. Oh, iya. Thank you, Mbak Wok. Thank you, Mbak Utari. Setelah itu, setelah kelas ini, kita akan tetap bisa lanjut dari kelas WhatsApp group, di mana ibu-ibu semua ya seperti biasa, seperti kemarin-kemarin, yang memang bisa ditanggap di dalam WhatsApp tersebut. Nah, harapan kami sih ibu semuanya, nggak hanya di kelas ini aja, maksudnya kalau memang ada yang ibu kurang paham, maksimalkanlah waktunya, Mbak Wawa dan Omio nanti di sini, tanyakan sampai benar-benar, materi edukasi ibu ini, materi edukasi hari ini bisa ibu terapkan di kesehari-hariannya untuk selanjutnya. Jadi nggak hanya ikutan kelas ini aja. Setelah itu, dari materi ini ibu bisa memaksimalkan jualan ibu, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi via online. Sebelum masuk, aku sedikit mau share, ada satu program kita, namanya Toko Sister. Ini salah satu program kita, dari SISnet XL Aksiata, dimana setelah ibu sudah berhasil membuat Instagram, dan juga berhasil menjual produk ke Instagram, ibu akan kami bantu untuk dipromosikan di Instagramnya SISTER NET. Caranya gampang banget. Pertama, nanti setelah, mungkin pada saat nanti Mbak Wawa memberikan materi, sedikit aja Mbak Wawa, sedikit ditimpalin gitu ya, mengenai Toko Sister ini sedikit. Jadi, sebenarnya gampang banget sih ibu, cuma follow Instagram SISTER ID, dan ekstraksi Indonesia. Terus, pastikan juga ibu, kalau jadi member SISTER itu free ya ibu, maksudnya member itu bukan berarti harus membayar, atau seperti apa, tidak. Tapi, malah ibu akan dapat banyak sekali kelas-kelas online secara gratis. Dan banyak ada artikel-artikel bermanfaat yang bisa ibu pakai, untuk sehari-hari. Nggak cuma untuk jualan aja, ada mulai dari memasak juga ada, digital parenting juga ada untuk keluarga ibu, terus juga ada juga untuk karir, mungkin anak ibu ada yang kerja, nah di situ juga banyak sekali ada artikel karir gitu. Nah, setelah itu, ibu bisa share foto produknya nih, di feed ibu, di story Instagram ibu gitu. Jadi, salah satu boleh ibu, nanti mungkin Mbak Wawa akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Instagram. Nah, salah satunya itu ada feed dan story gitu. Nah, produknya ibu bisa posting di situ. Nah, setelah itu, isi form yang ada di sini gitu, bit.ly garis miring toko sister, ibu tulis semua di situ, di dalamnya akan ada form pertanyaan produknya produk apa, terus, berapa lama ibu sudah berjualan ini, nanti kita akan bikin ada profil usaha masing-masing dari ibu, di website sisternet, dan juga di Instagram. Nah, harapannya dengan adanya ini, itu dapat membantu jualannya ibu melalui online. Jadi, dari kelas ini, ibu sudah membuat Instagram, sudah membuat di e-commerce Bukalapak, tapi setelah itu, kami bantu lagi support untuk dipromosikan produknya di Instagram sisternet. Gitu, ibu. Nah, Mbak Wawa nanti aku titip paling dikasih lihat Instagram yang sisternet, Mbak Wawa, takutnya ibu-ibu mungkin, ibu-ibu sekalian, ada yang masih belum, apa ya, belum jelas banget terkait Instagram. Nanti aku titip yang Mbak Wawa, buka Instagram ini, untuk dikasih lihat aja sih sebenarnya. Oke, dari aku itu aja, Mbak Wawa gimana, sudah siap? Sudah. Sudah, oke. Selaranya aman ya. Aman, aman. Oke. Kalau gitu, bisa lanjut bawah. Ibu itu selamat ya, untuk selamat belajar hari ini. Ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanya-jawab di sini. Oke. Thank you Mbak. Terima kasih Mbak Adelia Panjaitan dari, Excel Aksi Atas Sisternet. Oke, ibu-ibu siap. Kita baca bismillah dulu ya, bu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, atau dengan agama dan keyakinan masing-masing, silakan. Kita baca doa dulu, karena biasanya ya, kelas-kelas online itu ada aja gangguan teknisnya ya. Semoga kita semua lancar-lancar hari ini. Oke, sebentar, saya coba share screen ya. Oke. Semoga ibu-ibu sehat-sehat semua. Oke. Semoga ibu-ibu sehat-sehat semua ya, Bu. Dan hari ini sudah siap, pagi ini sudah siap fokus gitu ya. Fokus untuk belajar, lanjut lagi di SISPRNR, di program SISPRNR dari Kemen PPA dan SISTERNET, Excel Aksi Atas. Dan tidak terasa ini sudah di penghujung program loh. Bukan hanya Kalimantan Barat. Jadi penutupnya di Kalimantan Barat nih, Bu. Program SISPRNR ini sudah berjalan dari Agustus, Bu. Agustus, September, Oktober ya. Dan ini sudah hari terakhir. Gak terasa ya, Mbak Adele, Mbak Utari, dan Mbak Ranti ya. Di sini ada Mbak Ranti yang nyimak juga dari Kemen PPA. Mas Hafiz, Mbak Lenda, semuanya. Terima kasih banyak. Ini programnya luar biasa dan tidak terasa sudah selesai. Ini Juni akhir loh. Nanti tahun depan ada lagi Mbak, awal tahun. Oh, ada tahun depan lagi. Beda-beda. Mbak Tarim, Mbak Nanti siap-siap. Dari Pak Izan. Beda wilayah atau Kalimantan Barat kebagian lagi? Beda wilayah. Oh, ibu lancur. Kalimantan Barat masuk barisan program awal ya, perdana. Iya, betul. Alhamdulillah lancar juga sih semuanya. Nah, jadi ini sudah hari terakhir, Bu. Hari terakhir itu ditutup oleh Kalimantan Barat. Jadi kita manfaatkan yuk waktunya sebetulnya. Betul. Ibu semangat, karena ini kebagian dapat perhatian dari Kemen PPA dan Sisternet. Ini luar biasa loh, Bu. Masuk dalam kegelombang pertama lah istilahnya gitu ya, untuk program Sisterner. Oke. Siap ya, Bu. Siap. Mana jempolnya, Bu. Bu Gusmiah, mana jempolnya? Nah, mantap. Siap ya. Fokus ya. Jangan pikirin yang lain-lain dulu ya. Karena di kelas ini namanya aja akselerasi. Itu artinya percepatan, Bu. Jadi mau tidak mau, kita harus siap dengan apa yang ada di depan mata. Semalam juga saya ikut webinar nih, seru banget dari salah satu akademisi di Malang. Beliau bilang bahwa ya harus mau tidak mau nih promosi di media sosial gitu loh. Jadi memang semua pakar, semua akademisi yang sangat perhatian dengan UMKM selalu menyarankan untuk ayo Bu, ayo kita udah harus promosi di media sosial. Apalagi zaman pandemi ini, Bu. Apalagi di era sekarang, semua harus mulai belajar dan mau tidak mau. Kita harus latihan, praktik. Dan itu yang akan kita lakukan di kelas akselerasi bersama saya. Kita akan praktik. Jadi siapin kertas, pulpen, jangan pensil lah ya. Nanti gak pus-apus kalau pensil. Pulpen, kertas. Dan siapkan juga perhatiannya. Kita mulai ya, Bu. Oke, ini dia kelas akselerasi, SISPrener. Program terakhir untuk tahun ini. Kita bahas, untuk kelas saya, kita akan membahas khusus media sosial. Kita kenalan ya dengan media sosial. Dan bagaimana kita melakukan pemasaran digital. Atau pemasaran melalui media sosial. Kemarin, sorry minggu lalu maksud saya. Ibu Tias kan sudah menjelaskan ya, pilihan pemasaran itu ada banyak, Bu. Ada online, ada offline. Offline itu kalau tatap muka gitu loh, Bu. Ibu jualan dari bazar ke bazar. Dari warung ke warung. Ketemu orang. Nah, itu offline. Tapi kalau online gak kelihatan. Tapi duitnya masuk terus. Enak ya. Gak kelihatan pasarnya. Gak kelihatan kasat mata ya maksudnya. Tapi transaksinya jalan terus. Mau gak, Bu? Kayak gitu, Bu. Jadi selalu ada orderan. Tling, tling. Masuk di WhatsApp. WhatsAppnya jadi banjir gitu. Ibu ini keripiknya berapa, kerupuknya berapa, songketnya berapa. Ada yang nanya gitu lewat WhatsApp. Itu hasil dari pemasaran media sosial, Bu. Mau gak kayak gitu, Bu? Bisa. Produk apapun bisa. Yakin deh. Makanya kemarin di WhatsApp group ada yang nanya. Saya ini petani. Bisa jual apa? Bisa banget. Jual apapun bisa. Jadi semua bisa asal kita mau belajar. Jadi kita, ibu, usahanya masih mikro. Gak masalah. Yang penting semua bentuk usaha asal ada barang yang dijual. Atau jasa pun bisa. Misalnya jasa les, apa ya. Misalnya jasa les tikro. Misalnya gitu. Jasa les menghitung. Misalnya gitu. Jasa les membaca. Kan bisa aja. Jadi bisa produk atau jasa. Dengan saya jangan bosan ya, Bu. Wardah Fajri nama lengkapnya. Anggilannya boleh wawa gitu ya. Gak pake N ya, Bu. Wawa ya. Nanti jadi beda gender kalau ya pake N. Oke. Lanjut aja. Nah. Siap, Bu? Jadi. Kita akan percepatan, Ibu. Harus siap digital. Ibu-ibu disiapkan untuk kemarin. Yang kan siap digital ya. Kalau kemarin-kemarin kan siap produknya, siap pasarnya. Sudah dijelaskan dengan sangat rinci dan sabar dan detail sekali oleh Mbak Tias gitu. Oleh Ibu Tias tentang persiapan mentalnya. Tentang standar kerjanya harus dibuat. Tentang model bisnisnya harus dibuat di kanvas. Apalagi, Bu. Kemarin ayo. Belajar logo. Belajar latihan bikin logo. Latihan bikin merek. Apalagi, Bu. Banyak ya kemarin ya. Bedanya penjualan dan pemasaran itu apa. Ilmunya sudah sangat lengkap sekali untuk mempersiapkan ibu-ibu jualannya berkembang. Jadi tenang aja. Ibu-ibu jualannya nggak hanya bisa di rumah aja. Maksudnya pasarnya bukan hanya dekat rumah aja. Nggak. Bisa jarak 10 kilo, 20 kilo. Bahkan misalnya keluar kota. Kalau barangnya sangat mungkin dikirim keluar kota. Semua sangat mungkin. Yakin deh, Bu. Karena eranya memang sudah seperti itu. Kenapa saya bisa sangat yakin sekali? Karena sudah praktekin sendiri. Gitu loh. Saya cuma reseller loh, Bu. Saya cuma jualan produk orang. Sudah jadi industri di Jogja. Saya ambil dari sana. Suppliernya sudah oke dari sana. Saya jualin. Saya branding. Bikin logo. Bikin kemasan. Bikin merek. Saya jual di media sosial. Pelanggan saya ada yang di Bali. Ada yang di Kalimantan ya. Kalimantan juga nyampe loh. Kalimantan. Saya kirim ke Kalimantan. Semuanya karena apa? Instagram. Jualannya di media sosial. Kenapa saya fokus di Instagram? Nah, kita jelaskan ya. Jadi, pemasaran online itu ada banyak. Atau kalau Ibu pernah dengar, digital marketing. Itu bahasa kerennya lah ya. Atau pemasaran online. Atau pemasaran digital. Intinya pemasaran. Promosi. Tapi melalui platform. Atau dunia digital. Karena eranya memang sudah era serba digital. Tapi ada banyak yang namanya pemasaran online itu, Bu. internet gitu kan. Itu caranya ada banyak sekali. WhatsApp salah satunya, Bu. Jadi, aktif jualan di WhatsApp itu salah satunya. Nah, di media sosial lain juga bisa. Jadi, kalau dibilang nih ya. Pemasaran online itu bisa ada. Kalau secara garis besar ya. Saya bagi aja tiga deh. Media sosial. Website atau blog. Dan e-commerce. Gitu ya, Bu. Bedanya apa? Nah, ini. Lambang-lambang yang di bawah ini. Logo-logo ini nih. Ini logo-logo. Semua ini logo. Kenapa? Makanya kemarin dijelaskan oleh Bu Tia. Sangat penting sekali kita udah mikirin logo. Ya, usaha saya kan masih kecil. Cuma warung di rumah. Gak apa-apa, Bu. Jangan minder gitu. Usaha kecil, toko kelontong di rumah. Sangat bisa jadi toko kelontong online. Gitu ya. Makanya kita udah mulai mikirin namanya apa ya. Nama warung kelontong saya. Itu kan merek. Warung kelontong saya namanya apa ya. Misalnya, oh, warung Gus. Maksudnya warungnya Bu Gus Mia. Misalnya, jualan kelontong nih. Warung Gus. Itu kan seru ya. Bagus gitu. Warung Gus. Oke. Simple gitu. Warung Gus. Warung Gus. Oh, Gus nih pasti mereknya nih. Warung itu, oh dia warung nih. Warung apa gitu. Bikin penasaran orang. Itu udah jadi merek. Lalu pikirin logonya. Logonya kira-kira dibikin gimana? Warnanya apa nih? Seperti ini nih. Ini Instagram logonya. Oh, dia bentuknya kotak-kotak-kotak. Ada titiknya. Oh, iya. Ini terkenal banget jadinya sekarang. Warnanya putih, orange, ungu, pink gitu ya. Facebook warnanya putih sama biru. WhatsApp warnanya hijau sama putih. Semua ada unsur putihnya gitu ya. Ini mewakili sekali mereknya. Nah, inilah yang disebut media sosial Bu. Instagram, Facebook, WhatsApp. Ini paling gampang deh. Banyak sebenarnya media sosial itu ya. Cuma yang tiga ini yang paling sering dipakai untuk UMKM jualan. Website. Ini yang biasa ada tulisan www.sisternet.id. Misalnya itu website namanya. E-commerce apa contohnya? Bukalapak misalnya. Apalagi gue suka belanja online gimana aja? Sebutin deh. Suka nggak belanja online. Nah, itu namanya marketplace atau e-commerce gitu ya. Bedanya apa sih? Media sosial, website, e-commerce. Dan saya harus milih yang mana gitu. Kenalin dulu bedanya apa. Dari situ ibu bisa lihat. Oh, bisa menilai. Oh, saya cocoknya di WhatsApp aja deh kayaknya gitu. Kayaknya saya cocoknya di Facebook. Oh, saya bisa semuanya. Instagram, Facebook, WhatsApp. Saya juga udah main YouTube loh. Saya bikin video. Nah, itu lebih bagus lagi kalau bisa empat-empatnya ya. YouTube juga media sosial ya, ibu. Nah, bedanya apa? Gini, ibaratnya. Media sosial itu ibarat kita pameran. Ibarat kita pameran, dapat jatah stun. Ibu kalau suka bazar gitu, lihat-lihat bazar. Atau datang ke pameran kan ada banyak stun-stun, stun-stun gitu ya, ibu ya. Anggeplah media sosial itu seperti itu, ibu. Yang punya bazarnya siapa? Ya, ada perusahaan yang bikin. Media sosial ini juga ada yang punya. Uh, milioner ya. Milioner yang punya tuh, wah, asetnya luar biasa gitu ya. Dari luar negeri gitu. Yang punya tuh orang-orang di luar semuanya gitu. Belum? Oke. Nah, aman ya. Presentasinya kan ya. Memang belum digerakin. Oke. Oke. Media sosial ini seperti, itu, seperti bazar. Jadi ada yang punya. Oh, belum bergerak ya? Nggak bergerak? Iya, masih di kelas akselerasi Kalimantan Barat. Masih di pening. Iya. Di saya sih, di saya sih keluar. Sebentar ya. Iya. Oh, atau mungkin karena ini belum penado ya? Masih belum ini ya, Bang. Oke, sebentar ya. Dicoba lagi. Ini sudah bisa belum? Bisa tolong digilakin, Mbak? Coba. Sudah bisa? Belum, belum. Masih di... Ini-nya enable saat di download ya, sebentar. Sebentar ya. Oh, dari tadi belum. Makanya tadi ada yang cek sepertinya ya. Nanti di ini aja ya, Mas Hafiz. Di info kalau... Di ini aja, nggak apa-apa. Ini-nya nih, belum di enable. Coba ya. Bentar ya, Bu. Ada gangguan teknis deh jadinya. Oke, coba. Sekarang kita buka lagi. Oke. Coba. Kalau sekarang, apakah sudah bisa? Boleh dikelu-keluakin, Mbak? Nah, aman. Ya, aman. Oke, lanjut ya. Mas Hafiz, kalau ada kendala di ini aja ya. Di interrupt aja saya, nggak apa-apa. Oke, siap. Di colek-colek langsung. Oke. Lanjut ya, Bu. Jadi tadi pemasaran online, kita coba tiga. Kita bagi tiga dulu yang paling sering dan paling mudah untuk dipahami juga. Dan yang paling sering dipakai atau digunakan oleh UMKM ya, Bu. Atau usaha pro media sosial, website di Komar. Tadi media sosial, contohnya kita pameran, Bu. Ada stun-stun, ada yang punya pameran. Jadi media sosial ini, Instagram, Facebook, WhatsApp itu ada yang punya. Kita ini dikasih tempat pameran gratis. Jadi anggap seperti itu, Bu. Kita dikasih tempat pameran. Wah, dikasih stun pameran gratis. Siapa yang nggak mau? Tinggal daftar, bikin namanya apa, nama stand-nya kita apa. Terus kita dirapiin, lalu dihias. Kalau stun pameran biar menarik, dihias ya, Bu. Sama, media sosial juga gitu. Kita udah bikin nih akunnya di Instagram. Ada nama kita, misalnya Wardah Fajri gitu ya, atau Sisternet ID gitu, misalnya namanya. Kan biar jelas ini namanya apa. Punya tempat kita, gitu. Stun kita, tempat pamerannya kita gitu loh. Lalu di dalamnya ada apa aja, kita siapin. Kalau di stun kan ada barangnya, display, dihiasannya, biar menarik, biar pengunjung datang gitu kan. Sama, media sosial juga gitu. Di Instagram misalnya, kita siapin fotonya yang bagus, foto-foto produk kita, atau foto kita sendiri, gak apa-apa. Kalau akunnya masih akun pribadi, misalnya foto-foto saya lagi ngajar gitu kan. Wah, iya tuh. Apa, Bu, Wah, ngajar ya gitu. Kelihatan dari akun Instagramnya, itu kan saya lagi pameran gitu. Bedain sama pamer ya, Bu. Ini pameran. Jadi saya lagi branding gitu. Lagi ngejelasin ke orang lain, hey, saya ini ngajar loh. Gak apa-apa. Ah, kan soalnya kita jual jasa misalnya gitu. Kalau ibu jual produk. Misalnya ada petani nih, kemarin tuh ada petani sawit gitu ya, di Pontianak atau di Kalimantan Barat. Ya foto aja sawitnya. Sawit yang masih dari pohon, baru dipetik gitu loh, Bu. Di foto bagus gitu, terang, jelas, tajam, taruh di Instagram, pamerin di Instagram, pamer dalam arti positif ya, Bu. Kita pameran gitu. Ini hasil petanian saya di kampung gitu kan. Pengolahan kelapa sawitnya sudah memenuhi standar. Lalu kita jual ke sini. Jika ada yang ingin tanya-tanya produk sawit dari saya, silakan DM gitu. Atau hubungi, atau klik link bio. Misalnya seperti itu. Itu kan salah satu bentuk berpromosi. Siapa tahu, Bu, dari Instagram, dari foto di Instagram itu misalnya, karena, nanti saya jelasin ya, kenapa sih harus Instagram dan bedanya dengan yang lain, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain. Nah siapa tahu, nanti ada pengusaha besar gitu, kelapa sawit, yang ingin menggandeng ibu sebagai mitra. Sangat mungkin. Jadi, apa ya, harus mulai berpikir jauh, luas gitu, bahwa media sosial ini sangat efektif sekali, Bu, untuk promosi. Oke, itu ya. Segitu dulu, nanti saya jelasin lagi banyak penjelasan berikutnya. Website apa, atau blog gitu. Misalnya, www.sisternet.id gitu kan misalnya. Website itu seperti rumah, Bu. Atau ruko, bolehlah ruko. Hak milik atau sewa, bolehlah gitu ya. Karena memang harus ada bayar rutinnya. Kita bayar, Bu, untuk punya website atau blog. Ada yang bagus gitu, bikin blog, lalu bikin bayar bulanan, eh, sorry, tahunannya. Itu bisa 5 juta, 10 juta, wah, juta-jutaan deh ya. Tapi ada yang murah, blog misalnya. Itu bisa juga bayar tiap tahun, misalnya 250 ribu tiap tahun. Lebih murah, gitu. Rukonya ruko kecil ya, atau rumahnya rumah tipe 2-1 gitu, Bu. Jadi, ada macam-macam dan banyak yang menyediakan jasa pembuatan website atau blog. Banyak sekali. Nah, ini bisa kalau modal ibu sudah lebih besar. Bikin website sendiri. Kayaknya ada deh yang udah bikin saya intip-intip website-nya, apa, Instagram-nya. Nah, itu kita bisa promosi rumah kita sendiri kok. Promosinya lebih leluasa. Saya mau pasang apa, nggak ada aturannya, kita bikin sendiri. Kalau media sosial udah ada aturannya. Kalau melanggar, kita nggak boleh. e-commerce Bukalapak, nah, ini nanti akan dijelaskan ya di sesi setelah saya. Tanya-tanya, nanti apa sih e-commerce marketplace? Sebenarnya hampir mirip dengan media sosial juga. Harus siapin foto, siapin cerita atau deskripsi produknya, gitu ya. Harus responsif, gitu, itu sama. Tipikalnya sebenarnya sama dengan media sosial. Ini penjelasan lebih detail lagi. Apa sih media sosial? medsos, gitu ya Bu ya. Netizen, netizen. Nah, itu orang-orangnya ya, netizen gitu. Penggunanya. Nah, media sosial itu tempatnya, wadahnya, platformnya. Ini adalah sarana, Bu. Sarana, ada yang punya, pemiliknya, gitu ya, pengusaha besar. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan sebagai penggunanya. Gratis kok, cuma tinggal daftar aja bikin akun, gitu istilahnya ya. Saya udah kasih ya Bu, di WhatsApp group, cara membuat akun Instagram. Nah, itu dipraktekan Bu. Gratis semuanya, gitu. Jadi, kita tinggal memanfaatkan sarana ini untuk apa? Interaksi online. Nah, kita kan butuh berinteraksi ya. Dan dengan orang yang tidak dikenal pun bisa interaksi. Kalau kita pasang foto yang menarik, lalu orang tanya, ada terjadi interaksi. Jawab dengan baik, sopan, sabar, namanya juga jualannya. Harus sabar, jangan dimarah-marahin itu pelanggan, gitu ya. ada interaksi online-nya. Lalu, membuat konten. Konten itu apa sih? Teks, foto, video, bikin tulisan gitu loh, tentang produk ibu itu apa sih? Latar belakangnya apa sih? Itu konten namanya. Jadi, konten itu ada tulisan, atau teks, ada foto, ada video. Lalu, bertukar dan berbagi informasinya. Kita kasih tips. tips membuat pupuk untuk, pupuk dari sawit gitu kan ya. Atau dari, kemarin itu apa ya? Ada ibu yang menjelaskan, ada sampah-sampah sisa di perkebunan sawit itu bisa jadi pupuk gitu. Ya udah bikin tips-tips seperti itu. Jadi, kita saling berbagi informasi. Orang senang gitu, ngeliat Instagram kita, Facebook kita, isinya nggak, sell, promosi, nggak gitu terus. Jadi, ada manfaat yang kita dapatkan dari akun pribadi kita atau akun usaha kita. Nah, itu ya, teks, foto, video, audio. Bentuknya selalu seperti itu. Itu namanya konten. Konten media sosial. Nah, itu kalau dibilang konten, apa sih konten gitu ya? Yaitu, ada tulisan, ada foto, ada suara, ada video yang kita pasang di media sosial. Nah, ini Bu, ada WhatsApp. WhatsApp itu sangat bisa buat jualan. Bisa banget. Pasangnya di mana, Bu? Status, Bu. Status WhatsApp itu sangat efektif. Jadi, bukan broadcast ya, nyebarin gitu, kontak-kontak gitu, itu kadang mengganggu sekali. Orang jadi kurang, apa ya, nyaman gitu dengan cara kita kalau broadcast. Pasang aja status WhatsApp tiap hari. Misalnya, ini lagi panen nih, panen sawit, gitu, atau, oh ini lagi pembuatan songket, oh ini lagi, lagi beli kain songketnya, atau benang songketnya, gitu misalnya. Update aja terus di status WhatsApp, itu sangat membantu. Jadi, orang ingat, oh Ibu, ini kayaknya sering banget deh posting songket, apa dia jual songket ya. Nanti orang akan reply, tanya, saya sering banget kayak gitu, Bu. Pasang status apa, terus, dibales reply, Mbak, ini gimana, berapa harganya, gitu kan, dikirim dari mana, gitu, udah jawab, jawab WhatsApp. Kan seneng ya, gitu, pancingan kita berhasil, gitu. Lalu ada Facebook, Bu, ini banyak ya, Skype, dan yang lain-lain, tapi yang paling sering tuh WhatsApp, Facebook, Facebook, ibu-ibu udah pake ya, Facebook, nanti cari jelasin bedanya apa. Twitter ini sebenernya anak milenial, tapi nggak juga sih, yang non-milenial juga banyak yang pake Twitter, tapi ini lebih banyak memang di kota-kota besar, dan memang banyak juga kok yang jualan di Twitter, gitu ya, apalagi di masa pandemi, orang-orang beralih, Bu, di PHK, yang lain-lain, akhirnya jualan di Twitter. Caranya simpel, kalau di Twitter emang sederhana, dia cuma teks aja, Bu, cuma 280 huruf, huruf malah, bukan kata ya, gitu, jadi cuma, misalnya, sis yang butuh, apa namanya, misalnya, sis yang butuh duster, gitu, yang butuh duster bisa hubungin saya ya, udah kalau di Twitter emang jualan banget deh pokoknya, gitu, itu ada juga yang pake disini, atau buat tau yang lagi trending sekarang, lagi jadi pembicaraan netizen tuh apa sih, itu bisa ditau dari Twitter. Instagram, YouTube, nah ini dua ini nih yang memang hits banget, jadi kalau bisa menguasai Instagram, dan bisa menguasai YouTube, insya Allah, Bu, gitu, itu sangat membantu sekali usaha itu. Ini yang paling populer ya, Bu ya, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter. Ini dari tahun ke tahun, berubah-rubah aja nih, posisinya. Dulu YouTube, eh sorry, Facebook pernah pertama, terus mulai digeser, YouTube naik, Instagram yang bertahan nih, tiga besar pasti, gitu ya, tapi yang paling awal pertama tuh, pengguna Facebook Indonesia kan banyak banget ya, dan YouTube itu langsung nyalip ya, Bu, karena orang lebih suka video. Jadi misalnya Ibu bikin video pembuatan songcap, di videoin aja lagi bikin, cuma memang harus belajar teknik pembuatan video yang bagus, terus, jadi supaya hasilnya nggak goyang, terus nggak kelamaan, misalnya kalau YouTube tuh tiga menit, lima menit, jangan satu jam juga ya, Bu ya, nanti bosen orang gitu. Jadi paling cuma tiga menit, lima menit, sepuluh menit lah, rata-rata YouTuber terkenal itu paling sepuluh menit, Bu, video-videonya, tapi rajin bikinnya rutin, gitu, jadi kegiatan dia, apalagi usaha, banyak sekali kan, misalnya di kebun sawit, juga bisa Bu, dibikinin video, Ibu rekam aja pakai kamera, klik video, posisinya stabil, dikempit tangannya Bu, di antara, apa namanya, dada kita nih, gitu, di kanan-kiri, gitu ya, dikempit supaya nggak goyang, posisinya, ya gitu, ada teknik ya, ada teknik, lain lagi nanti kelasnya tuh, teknik video. Nah itu, Ibu posting aja sehari-hari di YouTube, kalau Ibu punya Gmail, email-gmail, pasti bisa langsung ke YouTube, masuk aja pakai emailnya Ibu, langsung posting video di YouTube Ibu, udah jadi, sebenarnya sederhana sekali, asal mau belajar. Ini dia Bu, bedanya, kenalin dulu ya, kenalin bedanya, antara Facebook, Instagram, WhatsApp, nanti Ibu pilih, saya mau yang mana, semua itu harus disesuaikan dengan, Ibu juga sih, gitu, kalau Ibu udah siap ke semuanya, bagus, karena harapannya kita inginnya, Ibu semua siap nih, tapi kalau Ibu mau pelan-pelan dulu, boleh mulai dari WhatsApp dulu, terus ke Facebook, kalau lu ke Instagram, oke, jadi bedanya gini Bu, Facebook itu, kan harus bikin akun, dan harus tambah teman, ya kan, saya kalau mau temenan sama Ibu di Facebook, kan harus request dulu ya, minta, gitu, minta sebagai teman, gitu, lalu Ibu, oke, saya setuju sebagai teman, kan ada itunya dulu ya Bu, nah kalau udah jadi teman, baru kita bisa saling ngintip, oh si Ibu, saya siapa ya, coba ah, saya mau panggil-panggil disini, ada siapa aja sih, ada Ibu Yulida misalnya, atau Ibu, siapa ya, Ibu Bastia nih, kayaknya yang sering saya lihat nih, di WhatsApp, Ibu Bastia misalnya, mau temenan sama saya di Facebook, kan kita harus saling menyetujui pertemanan dulu ya Bu, setelah itu baru bisa ngintip-ngintip, oh Ibu Bastia, sering posting foto dan tulisan cerita, apa tuh di Facebook, di status Facebooknya, oh di jualan, ya jualan apa, lalu saya komen, tanya, gitu misalnya, harus jadi teman dulu, artinya, kalau kita mau promosi di Facebook, akun Facebook kita, bukan page ya, tapi akun Facebook kita, itu jadi terbatas di pertemanan, kalau temannya banyak, pertemanannya luas, kita juga aktif, setiap hari posting, status yang bagus ya, bukan status nyinyir ya Bu, status yang positif gitu, yang kegiatan kita, lalu cerita-cerita tentang usaha kita, gitu misalnya, ya hanya pertemanannya aja, artinya, lingkupnya terbatas, artinya, pasar ibu itu-itu aja, orang-orangnya, gitu kan, bagus kalau di-share sama teman kita, itu bagus, jadi ntar nyebar viral, gitu ya, ke lingkaran teman-teman kita, yang belum kita temenan di Facebook, bisa seperti itu, tapi itu harus punya tekniknya, untuk bisa viral, konten viral itu kayak gimana, adalah gitu, ilmu-nya, gitu ya, jadi, Facebook itu memang, lingkarannya pertemanan kita, lalu, dia lebih banyak text, cerita, storytelling, nah nanti saya kasih sedikit, tentang storytelling, kalau di Facebook itu cenderungnya, seperti itu cerita, panjang lebar, gitu ya, saya ini pernah bu, kejebak, di Facebook, gitu ya, ini salah satu teknik jualan storytelling, yang oke banget deh, gitu, jadi saya tuh, ya itu, saya juga lupa, itu temenan dari mana, gitu ya, tapi dia muncul di timeline saya, artinya kan, kita udah temenan ya, gitu, atau, di-share sama teman saya, bisa jadi, gitu ya, jadi, tiba-tiba saya terpapar aja, saya kan kalau di Facebook itu, scroll-scroll, scroll-scroll, lihat timeline, gitu, apa sih yang lagi rame di Facebook, gitu, itu pasti saya sempatkan tiap hari, tuh, lalu, saya baca nih, bu, saya baca nih, ini contoh jualan di Facebook, saya baca di Facebook, status, status biasa, ini kan pertemanan ya, ceritanya dia tuh, perempuan yang sudah punya suami, gitu kan, terus dia tuh yang, ceritanya enak banget, saya sampai baca gitu, dari awal, karena seperti teman bercerita, gitu kan, jadi saya bacain aja, status, status apa nih, panjang banget, gitu, baca, lagi kosong waktunya nih, udah baca, saya tuh, udah sama suami, udah lama, gitu ya, menikah, tapi kok ya, baru sekarang nih, gitu, udah ada masalah, gitu, ada kendala, ada, rasanya kok tidak nyaman, gitu, udah cerita, seneng ya, kalau baca masalah orang, gitu ya, bu ya, oh gitu ya, panjang lebar, gitu ya, dia cerita lah soal, apa, dengan suaminya, bagaimana hubungannya mulai gak harmonis, gitu kan, akhirnya saya cari cara deh, segimana supaya saya bisa lebih harmonis lagi dengan suami, gitu ya, saya coba nih, memperhatikan penampilan saya, gitu, saya pakai deh, coba, salah satunya pakai parfum, saya pakai parfum ini, nah, tiba-tiba kok ya, suami saya, jadi lebih harmonis ya, lebih, apa ya, romantis, ya, lebih romantis, lebih nyaman dengan saya, gitu kan ya, udah, ujung-ujungnya adalah, ya itu cuma satu kalimat, saya pakai parfum ini, beli di sini, udah, selebihnya cerita, tentang bagaimana dia berusaha, memperbaiki dirinya, atau menjaga penampilannya, atau sebagai, perempuan dia ingin memberikan solusi untuk hubungannya, gitu kan ya, salah satunya dengan menjaga penampilan, dan dengan tampil, atau dengan wangi, gitu ya, menjadi wangi, menjaga, menjaga, apa ya namanya, tubuhnya, gitu ya, salah satunya begitu, nah, itu tuh cerita bu, nah itu Facebook tuh kayak gitu karakternya, cerita aja, tentang di, wah ini, perkebunan sawit ini, lagi musim kemarau ini kok ya, rasanya gimana ya, nah itu ujung-ujungnya nanti, kalau mau butuh kelapa sawit, bisa hubungin saya, rasanya gitu, bisa, karakter Facebook tuh lebih gitu, foto tidak terlalu penting, tapi, menarik juga untuk ditambahin fotonya di situ, menarik perhatian, nah bedanya dengan Instagram, sebaliknya, Instagram itu fotonya menarik, videonya menarik, jangan pasang foto blur di Instagram, jangan ada foto sawit, tapi ada sendal jepit di sampingnya, gitu loh, jadi, harus rapi, fit ya, di Instagram tuh ada fit, ada story, fit itu kotak-kotak yang di profil itu loh, gitu, jadi, itu bedanya dengan Facebook, di Instagram tuh fotonya harus bagus, tulisannya juga, tapi tulisan di Instagram tuh, tidak bisa terlalu panjang seperti Facebook, selain dibatasi, orang-orang di Instagram juga cenderung, nggak terlalu suka baca terlalu panjang, gitu ya, jadi memang kekuatannya di foto, video, caption, caption itu tulisan di Instagram, itu yang menarik, gitu, jadi, ceritanya juga singkat, simple, menarik, tapi, langsung kena, gitu, nah, itu gimana caranya tuh, cara bikinnya, nanti kita belajar, jangkauannya lebih luas, iya, karena nggak perlu temenan, cukup dengan hashtag, nah, itu tadi pentingnya, ada hashtag atau tagar, tadi kan dikasih contoh tuh, hashtag toko sister, hashtag sisternet, cukup tambahkan hashtag, di foto kita, apa, di caption kita, di text kita di Instagram, itu akan membantu orang untuk datang, jadi, kalau ketika ada orang mencari sisternet, nanti langsung tersambung, karena di Instagram kita ada hashtag sisternetnya, diketik aja, sederhana sekali caranya, atau misalnya ibu yang jualan songket, ketik hashtag, tanda hashtag itu, nggak pakai spasi, langsung songket, songket Kalimantan, misalnya gitu, jadi orang yang mencari songket Kalimantan, akan langsung terhubung dengan ibu, tanpa jadi teman, itu bedanya di Instagram, kenapa efektif sekali jualan di Instagram, kalau WhatsApp gimana, sama seperti Facebook, dia pertemanan kita aja, itu-itu aja orangnya, kan yang ada di kontak aja bu, gitu kan, tapi nggak apa-apa, kalau bisnisnya skalanya kecil, warung kelontong di dekat di rumah, pengen ngasih tahu ke warga sekitarnya, teman-teman yang ada di kontak WhatsApp kita, di handphone kita ada, bisa di WhatsApp gitu ya bu ya, tinggal bilang, ini lagi ada promo, gula, sekilo cuma 10 ribu, gitu kan, di foto gulanya, dipasang di status WhatsApp, lagi ada promo di warung bu Basti ya, gitu ya, atau warung Gus tadi ya, warung Gus gitu, warung Gus promo gula pasir, cuma 10 ribu sekilo, misalnya gitu, pasang di status WhatsApp, orang-orang kan nanya tuh nanti, atau datang minimal, bu mau dong, gulanya mau dong, gitu kan, nah itu salah satu cara promosi, media sosial, sesederhana itu bu, jangan mikir jauh-jauh, WhatsApp itu udah media sosial, Facebook, Instagram, semua kita bisa manfaatkan, untuk promosi, usaha kita, sekecil apapun usaha ibu, bisa, nah ini caranya nih, kenapa sih bisa begitu, yaitu, memang kolanya udah begitu, ciptakan foto, bikin foto, bikin tulisan menarik, kayak tadi kan tulisan menarik juga tuh, misalnya ada warung Gus, tadi misalnya jualan, apa namanya tuh, gula pasir, satu kilo, cuma 10 ribu, foto gula pasirnya, lalu kasih tulisan di bawahnya, gula pasir hanya, satu kilo hanya 10 ribu, khusus hari ini, di warung Gus, dikasih alamatnya di mana, nomor telepon ini, hubungi ini, gitu ya, itu teks, jadi bikin teksnya, fotonya, itu namanya semuanya, namanya konten, jadi bikin kontennya, teksnya, fotonya, pasang di sosial media, itu udah promosi, udah digital, udah promosi medsos, jadi sederhana sebenarnya, jadi kita punya kemampuan, memfoto, kita punya kemampuan menulis, kreatif, yang efektif, ada ajakan, ayo datang, kunjungi toko warung Gus, hubungi, nomor telepon berapa, gitu, itu udah ajakan, call to action, atau ajakan, gitu ya, harus ada itunya, lalu diunggah bu, jangan udah bikin, tapi gak di upload, gak di upload ke Facebook, gak di upload ke status WhatsApp, atau di Instagram, gitu, story, kalau fotonya, rasa-rasanya kok kurang oke, postingnya di Instagram, story bu, jangan di feed, nah nanti kita coba bandingin, mana story, mana feed, ingat-ingat dulu ya bu, Instagram itu ada dua, feed dan story, kita nanti, nanti saya contohin kayak gimana, ingat-ingat, feed, story, Instagram, bedanya apa, lalu ada interaksi bu, ketika kita sudah pasang di media sosial, promosinya, interaksi lah, gitu, kita juga harus saling follow, like-like-like postingan orang, itu cara kita hadir, di media sosial, biar orang, sama kita ingat, oh ibu ini sering banget nih, like saya, komen di saya, saya mau mampir, ah, ke akunnya, misalnya ke Facebooknya, ke Instagramnya, terjadilah interaksi, orang jadi, sama kita ingat, oh ini ibu wawak yang jualan, gula batu ya, oh iya, nanya ah, nanya ah, harganya berapa sih, saya tuh sering menerima, DM atau komen, harganya berapa, yaudah jawab, atau di DM, ini harganya berapa, gitu kan, yaudah jawab, dengan baik, sopan, kalau bisa cepat, saya pernah tuh bu, sampai lewat sehari, nggak jawab, gitu tuh rasanya, kalau di media sosial tuh, memang harus, cepat responnya, gitu ya, biar kita dianggapnya serius juga, kalau nggak, kita dianggapnya, ini jualannya niat nggak sih, jadi memang harus dipantengin ya bu, dicek-cek lah, minimal sehari sekali, ngecek, gitu ya, dan ada interaksi, nah, bisa juga, testimoni bu, jadi pelanggan-pelanggan kita, atau orang yang sudah pernah jualan, sama kita, kita tanya, bagaimana produknya, gimana, apa namanya, misalnya songketnya, nggak luntur kan, gitu, misalnya kayak gitu, jadi ada testimoni-testimoni dari pelanggan, itu bisa jadi konten lagi, untuk kita pasang, untuk promosi, karena biasanya gini, orang-orang itu, pembeli, calon pembeli, akan lebih percaya, ketika ada orang lain, yang ngomong bu, tentang produk kita, yang baik-baik ya, gitu maksudnya, dibandingkan dengan kita, yang promosi terus-terusan, karena kan, testimoni dari pelanggan, itu lebih, alami, natural, nggak dipesankan bu, gitu kan, mereka yang punya pengalaman, baik dengan kita, jadi kalau bisa, ciptakan pengalaman, yang baik dengan pelanggan, interaksinya positif, sabar, jangan marah, pokoknya, kita harus, apa ya, baiklah, responnya, mau tidak mau, kita, sebagai pelaku usaha, kecil pun, sangat kecil pun, petani pun, gitu ya, sangat bisa bu, bermedia sosial, promosi di media sosial, dan kita menjadi, kreator konten, bahasa kerennya, konten kreator, gitu ya, youtuber, influencer, selebgram, pernah denger nggak bu, ya kayak gitu-gitu bu, itu kan semua konten kreator, sebenarnya, dan kita, ibu, juga bisa jadi konten kreator, syaratnya, mau belajar, dan harus, tembus bu, tembusin, kekhawatiran, minder, nggak pede, takut, nggak bisa takut, salah, itu didobrak semuanya, jadi harus mau, karena eranya, udah seperti ini, jangan kalah sama anak-anak muda, ibu juga bisa, gitu ya, jadi kita ini, sebagai kreator konten, untuk usaha kita sendiri, ini sebenarnya bisa bayar, ibu kalau punya duit, banyak, gitu ya, punya anggaran yang besar, gitu, usahanya udah besar, ini nih, biasanya bayar nih, orang-orang perusahaan, atau pemilik usaha besar, biasanya bayar orang, untuk menciptakan, konten-konten media sosial, supaya tujuannya, promosinya jalan terus, itu mahal memang, paling murah untuk UMKM itu, kita harus bayar sebulan, misalnya, 2 sampai 3 juta, sebulan, untuk orang bikin konten media sosial, bisa yang sampai belasan juta, karena kan ini kreatif ya, orang-orang kreatif ya, bayarannya kadang nggak ada batas, tergantung harga dia berapa, kreatifitasnya, bisa belasan juta, bisa puluhan juta, untuk sebulan doang, gitu misalnya, nah, ini ibu bisa bikin sendiri, jadi, si Sparner ini ngajakin, ibu bisa bikin sendiri, asal mau belajar, gitu kan, aplikasinya banyak yang gratis, udah download belum, install, kanva, ayo, mulai dari situ, ayo, belajar dari situ, gitu ya, itu bisa jadi konten kreator, nah, yang paling pentingnya apa, kalau untuk promosi media sosial, dan bagaimana menjadi konten kreator ini, yaitu, foto, jadi kita harus bisa belajar motret, belajar desain kreatif, nah, ini udah dibantu dengan kanva, sederhana kok, bisa pakai kanva, belajar menulis, nah, jadi foto, desain dengan kanva, lalu menulis, copywriting atau storytelling, copywriting itu yang menulis singkat tadi, ada ajakan, tapi menarik, terutama ini untuk Instagram, ya, kalau Facebook, itu bisa storytelling, itu yang tadi, yang bercerita, yang tentang parfum, tadi itu loh, bu, itu bercerita, gitu ya, ujung-ujungnya jualan parfum, sebenarnya, gitu, jadi, cerita, gitu ya, kita membuat cerita di akun media sosial kita, baik cerita singkat, copywriting, atau cerita yang panjang, yang runut, ada rumusnya juga dua-duanya, gitu, nanti saya kasih rumusnya, nah, kalau teknik memotret itu yang penting apa? Cahaya, kalau di cahaya mataharinya udah bagus, pakai cahaya di luar, kalau, lalu komposisi, lalu pastikan konsepnya, kemarin udah belajar ya, Mabutias, konsep fotonya, lalu kita mau bikinnya seperti apa, apa yang mau kita tampilkan, itu harus dipikirin, jadi nggak sembarang foto, tapi bisa pakai aplikasi, Bu, kebantu, namanya Snapseed, itu bisa diinstall juga sebenarnya, dan biasanya, konten-konten kreator ini pakenya itu, Snapseed, Canva, banyak lagi yang lain, yang makin canggih, makin banyak aplikasinya, handphonenya juga jadi makin canggih ya, Bu, ya, oke, ini contoh aja nih, foto, Bu, cara mengambil foto, jadi sudut pengambilan fotonya, Bu, diperhatikan, bisa dari atas, seperti yang gambar ini nih, ini kan kopi, saya lagi motret kopi nih, ini diambil dari atas, atau dari bawah, jadi itu namanya low angle, high angle, lalu ini yang eye level, yang sejajar objek, sejajar mata, jadi kelihatan nih, gula batu saya nih, Bu jualannya, gula batu nih, di foto sejajar mata, di belakangnya ada teko, oh iya, ini gula batu yang biasa buat minum teko, nah kan jelas ya, konsep fotonya jelas gitu, ada gula batu, dikeluarin gulanya, jangan dimasukin di plastik, biar kelihatan teksturnya, ada belakangnya ada teko, oh iya, gula batu yang sering dipakai, untuk minum teko ya, nah ini udah jelas sekali, fotonya, konsepnya, lalu pengambilannya, sudutnya, cahayanya, juga terang, ini juga pengambilan dari bawah, dari atas, bedanya apa, dari bawah itu bisa lebih, kelihatan fokusnya gitu ya, kalau dari atas itu kelihatan tekstur dari atasnya gitu ya, nah ini sepertiga bidang misalnya, jadi foto biasanya di tengah gitu ya, tapi bisa juga sebenarnya, saya mau fokus di dim sum yang di bawah nih, atau saya mau fokus ke dim sumnya, misalnya nanti dipindahin ke agak atas, jadi kalau di kamera itu kan ada garis-garis, nah titik-titik yang saya lingkari ini nih, yang bisa jadi fokusnya di situ. Pencahayaan ini yang penting, kalau motret, foto produk ibu gitu ya, cahayanya ada dua alami atau buatan, kalau alami itu sinar matahari, atau seperti digambar, ada meja, ada produknya, ada jendela, jadi cahayanya ada jendela, cahaya alami matahari, kalau bisa sih jam 6 sampai jam 10 pagi, motretnya, atau jam 3 sampai jam 5 sore, jadi jangan siang bolong, selain panas, cahayanya terlalu banyak over, istilahnya over, jadi terlalu banyak over exposure istilahnya, jadi terlalu banyak cahaya yang masuk, malah nanti kurang bagus hasilnya, atau pakai lampu belajar, pakai lampu belajar, atau lampu yang terang gitu ya, deketin ke lampu gitu, jadi fokus ke produknya, lampunya diarahin ke produknya, jadi kan bisa terang gitu ya hasilnya, dasarnya juga cari, misalnya ini meja sederhana kok, jadi yang bersih, jangan terlalu banyak gambar gitu, karena putih, atau hitam, atau coklat gitu ya, jadi yang warna-warna dasar gitu ya, atau yang warna kontras misalnya, jadi supaya hasilnya juga bagus, ini ibu install ya, aplikasinya Canva untuk desain, untuk membantu ibu, nanti promosi-promosi di media sosial, cukup dengan dua aplikasi ini, ini snapshot ya, nanti dia bisa motong gambar, bisa, kalau fotonya kurang terang dikit gitu, bisa diedit dengan snapshot, bisa juga dihapus, misalnya ternyata ada, aduh ada sendal jepit, kalau masih memungkinkan, bisa di cropping, atau dihapus, atau dipotong, jadi sendal jepitnya hilang deh, dari foto kita, bisa, itu dengan aplikasi, snapshot namanya, ini contohnya, kalau udah diedit, jadi biasanya yang diedit itu, tingkat terangnya, tingkat ketajaman warnanya, highlight, dan yang lainnya ya, paling tiga itu sih, kalau saya, keterangannya, saturation-nya, sama highlight-nya, ini di Instagram udah ada kok bu, jadi nggak perlu install lagi juga, tapi kalau di Instagram, croppingnya nggak bisa seperti, motong sendal jepit itu, lebih enaknya tadi pakai snapshot, gitu ya, kalau di Instagram ini lebih, aplikasinya udah ada editingnya nanti, bisa nambahin terang-terang juga, gitu fotonya, ini ya bu, nanti ini tolong di install, kalau yang belum, nanti kita belajar kanva, oke, ini contohnya, kanva, kalau kanva pilih yang free, ini sudah saya jelasin yang kemarin, oke, sedikit lagi ya, nanti tanya-jawabnya, kita banyakin di WhatsApp grup, ini contoh, membuat tulisan bu, oke ya, tadi udah foto, udah desain, kita membuat tulisan, bagaimana bikin teksnya, supaya menarik, jadi kalau foto di Instagram, jangan cuma foto aja, atau bikin, maksudnya gini, promosi di Instagram, pasang foto di Instagram, harus ditambahkan teksnya di bawahnya, tulisannya, rumusnya ini aja bu, judul, apa masalahnya, apa solusinya, apa panggilan aksinya, atau ajakannya, atau call to actionnya, judul, misalnya, boleh pakai pertanyaan, misalnya gini, ibu mau ngomongin soal songket, misalnya gitu ya, promosi soal songket misalnya, atau yang paling sederhana apa ya, misalnya ibu mau promosiin, warung deh, gitu ya, warung sembako ibu, gitu di rumah, bisa nggak promosi di Instagram, ya bisa aja, misalnya, ibu jualan sarapan, misalnya gitu ya, jualan sarapan, kasih judul, judulnya misalnya berupa pertanyaan, misalnya gini, apa sarapan favorit kamu, tanda tanya, udah satu itu judul ya, apa sarapan favorit kamu, terus, kasih masalahnya, kalau kita telat sarapan, atau lewat sarapan, nggak sarapan pagi, itu bisa merusak konsentrasi seharian loh, itu kan masalah, munculkan solusinya, jadi, pastikan setiap hari kamu sarapan, nah, buat yang tinggal di sekitar perut Pontianak, mampir yuk ke warung Gus, ada nih sarapan, lontong sayur, enak, mantap, harga hemat, gitu kan, silahkan hubungi, warung Gus, nah udah selesai, sesederhana itu, ada ajakannya, ada pertanyaan, ada masalahnya, bikin tulisan seperti itu, eh, jangan lupa, kalau di Instagram harus ada, hashtag, ini kita bikin postingan di feed ya, nanti saya kasih contoh feed itu di mana, ingat feed dan story di Instagram, kasih hashtag bu, ini kan lagi promosi, jualan sarapan di warung Gus tadi ya, nah, kasih hashtagnya, sarapan, hashtag, warung Gus, hashtag, sisternet ID, hashtag toko sister, boleh, karena nanti akan dibantu sama sisternet, untuk dipromosikan lagi di sisternet, gitu ya, asal, pastikan fotonya bagus, biasanya akan dibantu untuk promosi, kalau fotonya bagus, tanya deh nanti, membahadil deh, hashtag toko sister, hashtag misalnya toko warung, warung sarapan, jadi ada kata-kata kunci, yang dijadikan hashtag, supaya kalau orang nyari, warung Pontianak, nah, misalnya gitu, orang nyari ini, langsung ketemu sama kita, itu fungsinya hashtag, aduh, ini waktunya udah habis ya, masih ada, oke, kita mau coba, latihan ya, coba saya mau, cek ah, ibu-ibu, ini yang saya lihat, cuma ibu Gusmiah aja, warung Gus, apa kabar bu, saya jadiin contoh, padahal jualannya apa ya bu, coba yang lain, tunjukkan kertas dan pulpennya, ibu Gus ada, kertas dan pulpennya, siap, ibu-ibu yang lain ada, dimatiin semua videonya ya, anggaplah sudah ada ya, oke, coba ibu yang lain, nyalain videonya, aktifkan videonya, oh ya terima kasih, ibu Tri Asma, kertas dan pulpennya sudah ada, mana, mana bu, tunjukin dong ke kamera, oke siap, ibu Yunita, sudah ada, ibu Mariatun sudah, kertas dan pulpen mana, tunjukkan ke kamera, ibu Risma Wati sudah, ibu Risma, kakak ini, kakak Risma ini, si muda ya, wah gede banget kertasnya, ibu Rohayati, sudah ada, iya ibu Risma, Kak Risma jangan ditutupin, mukanya cantik kok, ditutupin kertas, Rohayati, ibu Rohayati, oke ya, siap, kita latihan menulis, cepat satu menit, boleh dibantu waktunya, ini latihan bu, semua orang bisa nulis, yakin deh, nah kalau ibu sudah berlatihan nulis, nanti lama-lama bisa bikin promosi, yang tadi saya bilang, contoh yang tadi ini loh, sudah sarapan hari ini, jangan lupa loh, sarapan itu penting, kalau kita lewat sarapan, konsentrasi seharian akan buyar, jadi, ingatkan ya, keluarganya, atau diri sendiri, untuk selalu sarapan pagi, nah buat yang tinggal di kawasan Pontianak, silakan loh, mampir ke warung Gus, kita bisa sarapan lontong sayur, enak nikmat harga hemat di sini, hubungi warung Gus, udah, jadi promosi, hashtag warung Gus, hashtag toko sister, hashtag sisternet, sesederhana itu bikin, tulisan teks untuk promosi, jualan kita, nah sekarang saya mau latihan, gak usah promosi jualan dulu deh, susah ya, coba, sekarang saya cuma pengen ibu, untuk belajar mengungkapkan, mengekspresikan apa yang ada di pikiran ibu saat ini, latihan, ini bisa latihan sendiri di rumah ya bu, itu kertas-kertasnya ntar di rumah iseng-iseng coret-coret, satu menit pasang timer, saya bisa nulis berapa banyak, itu latihan terus tiap hari di rumah, lama-lama ibu bisa bikin caption, bisa bikin promosi di media sosial, dengan bahasa ibu sendiri, bagus lama-lama bisa promosi, oke latihan ya, saya mau ibu-ibu menulis, jangan mulai dulu, nanti saya kasih kode mulainya, dengerin dulu ya, menulis tentang apapun yang ada di pikiran ibu saat ini, kalau pikiran ibu saat ini lagi mikirin jemuran, tulis tentang jemuran, kalau pikiran ibu saat ini lagi mikirin, aduh saya belum masak, aduh masak apa ya hari ini, tulis, kalau ibu lagi mikirin, aduh cicilan saya, bagaimana bayarnya, tulis, jadi apapun yang ibu lagi pikirkan, saat saya bilang mulai, tulis satu menit, apapun itu yang ibu pikirkan, yang lagi di pikiran ibu, terus tiba-tiba mentok, aduh saya nggak tahu mesti nulis apa lagi, tulis aja, aduh saya nggak tahu mesti nulis apa lagi, jadi jangan berhenti, apapun yang ada di pikiran ibu tulis ya, jadi, jangan dikit-dikit diubah, jangan dikit-dikit dicoret, jangan jadi editor, nulis aja terus, jadi kreator, apapun yang ada di pikiran, jangan berhenti nulis, kalau misalnya, aduh saya lupa mau nulis apa lagi, oh iya tadi saya mau nulis ini, itu ditulis aja, ada pengingat waktunya dari saya ya, itu tolong disingkirkan yang lain-lain dulu, jangan ganggu, saya mau nulis satu menit, santai ibu ya, senyumnya mana senyum, semangatnya mana, jangan kaku, jangan tegang, oke, ini boleh jadi panduan, pernah denger adik Simba, atau 5W1H itu dulu bu, apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana itu boleh, tapi ini abaikan dulu lah, pokoknya, nulis apa yang ibu pikirkan saat ini, siap ya, kalau bingung, salah dikit coret aja, nggak usah dicari hapusan, mana hapusan, nggak usah ya, tip ek mana tip ek, nggak usah, coret aja coret, lalu mulai nulis lagi, gitu ya, dan nulisnya harus nyambung, dari pertama sampai terakhir, kalau misalnya mentok di tengah, saya nggak tahu mesti nulis apa, lupa, yaudah tulis aja, saya lupa mau nulis apa, oh iya tadi saya mau nulis ini, itu ditulis aja, pokoknya yang ada di pikiran ibu, tulis ya, mulai, dari sekarang, silakan tulis, 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 yang ada di pikiran ibu, jangan berhenti, nggak boleh berhenti, nulis terus, nulis, 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 nggak boleh berhenti, kalau bingung tulis, bingung, bingung, tulis, bingung, Gak boleh berhenti Tulis terus ya Satu menit Tulis terus, gak boleh bengong Ayo, tulis Apa aja yang ada di pikiran Tulis aja Gak boleh berhenti Eh, eh, gak boleh bengong Tulis, tulis, tulis Gak boleh berhenti Oke Serius Bu, santai bu, senyum, semangat Jangan tegang bu Eh, ibu teriak, gak boleh berhenti Ayo, nulis bu Ayo, tulis, tulis Gak boleh berhenti Apapun yang ada di pikiran Tuliskan Selesai Angkat, 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 angkat Sudah, sudah, sudah Ayo, ayo, angkat, angkat, angkat Angkat, angkat Sudah, sudah Stop, 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 stop Buruh Hayati, udah ya bu Udah bu Ini enak banget Ambil tiduran Nulisnya Ibu nulis diari bu Curhat ya bu Coba tunjukkan ke kamera Saya mau lihat Tunjukkan ke kamera Mana bu Saya mau lihat dong Aduh, kurang, kurang deket Deketin ke kamera Wah, ibu teriak Banyak banget nulisnya Itu setengah halaman bu Beneran Wow, bu Gusmiah Mana bu Gusmiah Saya nggak lihat bu Oke, oke Terus ibu Mariatun Ibu Rohayati Ibu Yunita Mana Deketin bu Ke kamera Oke Ibu Tahan, tahan, tahan Deketin ke kamera Ibu Asro Oke Oke Saya mau Ibu Mimin mana Tulisannya bu Nggak kelihatan Angkat dikit Angkat, angkat bu Deketin kamera Saya mau lihat Satu kalimat bu Oh, oke Panjang itu Nggak kelihatan Kan saya Oke Oke Saya mau minta dibacain Coba Ibu Ibu Tri Coba baca bu Dinyalain audionya Mas Hafiz Boleh dibantu Nyalain aja dulu Kali ya Semuanya Ibu Ibu siapa Maaf Ibu Tri Ibu Tri Asmawati Oke Oke, Bu Silahkan Nah Ibu Tri Ibu Tri Jualan apa? Jualan kripik 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 apa? Kripik apa? Kripik ubi Kripik ubi Kripik pisang Kripik pisang Uh, itu bisa banget Bu Dijual ke Jakarta Bu Ini Bikin ini Oke, oke Bacain Bu Bacain tadi nulis apa? Baca Gak Gak apa-apa Itu Dibaca aja Yang tadi ditulis Yang tadi ditulis Dibacain aja Ayo Saya dengerin Oh, ini suaranya gak kedengeran Bu, kayaknya ada yang satu ruangan Ya sama Sama ya Iya Oke, boleh yang lain coba ya Ibu Tri Suaranya kurang jelas Coba yang lain Ibu Gusmiah Ibu Gusmiah Ini kok Jadi Oh Wah Ayo loh Ayo loh Ibu Gusmiah dari mana Bu, bacain Bu Mas Hafiz Boleh di Ibu Gusmiah Ibu Tri di off aja Suaranya gak kedengeran Iya Ibu Gusmiah Bisa di Unmute Diklik Bu Audionya di klik Yang pojok kiri bawah Siap Bacain Bu Silahkan Ya Allah Hari ini saya belum sarapan Belum minum obat Masih belum sempat Karena hari ini ada pelatihan Bagus Udah Bu, sampai situ Iya Sebenarnya mau nyambung Tapi waktunya habis Waktunya habis Tadi sempat berhenti Iya Nah, kenapa berhenti? Mikir Mikir Padahal ada loh di kepalanya Cuma gak dituliskan loh Dituliskan aja Latihan seperti itu ya Bu Biar bisa bikin promosi Di Instagram ya Iya Oke Coba yang lain satu lagi deh Siapa yang mau baca? Tadi siapa ya yang Tidur-tiduran nulisnya? Serius banget nulisnya Menikmati sekali Siapa ya? Oh Ibu Rohayati deh Coba deh Ibu Rohayati Mana Bu liat Bu? Nama apa? Baca kan Ndanya Bu Rohayati Ya sayang Baca Bu Mau jualan bumbu Di Sungai Ambangan Untuk acara maulitan Udah? Udah Kenapa Bu? Kok cuma sedikit? Bukan Jangan Oh oke Ada yang dipikiran Tapi gak ditulisinnya Banyak sih Dari temennya Enak Masih Gugup Gugup Oke Oke makasih Ibu Oke ditutup lagi aja Mas Tati Oke terima kasih Semuanya Oke itu contoh aja ya Bu Latihan menulis Ibu bisa praktek sendiri di rumah Satu menit ya Bu Jangan satu jam Satu menit Pasang timer Latihan di rumah Tulis apa yang Ibu pikirkan Lama-lama Ibu akan Akan ngerti gitu Polanya gitu Jadi akan Gampang nulis itu Sangat mudah sekali Gitu ya Nah ini contoh storytelling Nah ini lebih panjang Yang tadi loh Yang contoh Farkun itu Bu Gitu loh Jadi ceritain ada manusianya Ada masalahnya Masalahnya tadi kan Gak harmonis sama suami Terus Guru ini sebenarnya Orang lain gitu Yang jadi inspirasi Misalnya dibandingkan dengan Saya pengen deh jadi seperti A.A.Gim dan A.A.Gim kok jadi A.A.Gim ya Saya ingin seperti siapa Bu Misalnya contoh Pasangan yang Romantis gitu Misalnya siapa Misalnya siapa Bu ya Misalnya pasangan Saya pengen deh jadi kayak Pasangan selebriti yang romantis itu Gitu Jadi ada contohnya Lalu solusinya Saya ingin mengubah semuanya Supaya bisa lebih romantis Dengan suami Gitu Misalnya salah satunya Saya dengan Pakai parfum Jadi ada cerita Rumusnya ini aja nih Kalau bikin cerita Nanti dikasih komaterinya Latihan ya di rumah Nah ini checklist di Instagram Jadi nanti kita latihan Bikin akun Instagram Wajib ya Lalu kita akan Perbaiki satu-satu Ini nanti bisa kita bahas Di WhatsApp group ya Fotonya Lalu profil piknya Seperti apa Nama akunnya apa Boleh nama sendiri Misalnya namanya Gusmiah Nama akunnya Gusmiah Atau ibu tadi Ibu Tri Keripik ya Bu ya Misalnya warung keripik Nah misalnya gitu Kalau mau bikin akun Instagramnya Warung keripik Tri Misalnya gitu Boleh Gitu ya Jadi bikin akun Instagram Saya udah share ya Bu Di WhatsApp group Cara membuat akun Instagramnya Cukup pakai email aja kok Nanti kita checklist Mana akun Instagramnya Yang sudah baik Dan mana yang masih perlu Diperbaiki Ya nanti kita bikin Ini Bikin link instant di bio Nanti kita banyak belajar lagi Di WhatsApp group ya Karena ini banyak praktek sekali Nah ini Tagar Ini penting sekali Ini logo yang tanda tagar Ini Hashtag Jadi harus selalu ada Di ceritanya Jadi saat bikin cerita Atau saat bikin tulisan Tentang promosi usaha kita Pastikan di bawahnya Ada tagarnya Ada hashtagnya Gitu ya Nanti kita belajar di Nah ini Instagram tuh seperti ini Ibu nih Jadi ada fotonya Ada textnya Ada hashtag Seperti ini nih Hashtag Ini bisa ditulis hashtagnya Keripik Pontianak Misalnya gitu Biar orang nyari Kalau orang nyari keripik Nanti akan kebantu Untuk ketemu Sama akun Instagramnya Ibu Gitu ya Oke ini Langatin aja Ini nanti praktek-praktek Ini akan banyak sekali Di WhatsApp Nah ini ya tugasnya Membuat konten Instagram Konten itu apa tadi? Text, foto, caption Tadi itu ya Gitu Jadi bikin foto produk Usaha ibu Bikin tulisannya Makanya tadi praktek nulis Gitu ya Dan hashtagnya apa? Gitu ya Ini nanti akan dibagikan Intinya adalah Seperti ini nih Ibu Ini dia jualan baju anak Lalu ada Textnya Ada harganya Kalau ini jualan banget nih Kita bisa bikin cerita Yang lebih menarik Tapi singkat Ada hashtagnya Harusnya Ini kurang hashtag nih Lalu nanti kirimkan linknya Link akun Instagramnya Dan link Atau link Postingan Instagramnya Jadi promosi ibu di Instagram Ibu harus bikin Materi promosi seperti ini Foto, caption, hashtag Posting di akun Instagram Ibu Dipasang di akun Instagram Ibu Link akun Instagramnya itu Kirim ke WhatsApp group Ya Jadi Ibu harus bikin Apa namanya? Instagram Dan harus mulai belajar Bikin promosi di Instagram Nanti kita pandu di WhatsApp group ya Bu ya Oke Sudah selesai ya waktunya ya Kita bisa tanya jawab Atau Saya coba contohin deh Ini ya Contoh Instagram Kita bisa tanya jawab Ibu silahkan Kalau ada yang mau bertanya Di Oh ini belum nyala ya Tapi ya Internetnya Saya contohin ya bu Akun Instagram Seperti apa Ada yang mau tanya Silahkan loh bu Oh iya sudah Silahkan ibu Kalau ada yang mau bertanya Di chat Ketik di chat Mau tanya apa Atau Nah ini contoh ya Ini contoh nih bu Instagram Kelihatan? Mas Hafiz kelihatan di layar? Belum Belum mbak Belum Belum Oh belum saya share screen Ini ya bu Contoh Akun Instagram Sudah kelihatan? Nah ya sudah Ini contoh nih bu Sisternet ya Misalnya Ini Logonya nih Logonya Sisternet Dipasang di profil TikToknya Kalau kita Yang masih baru-baru mulai Boleh foto ibu sendiri Boleh Ibu lagi pegang produknya Boleh Atau foto produknya Boleh Kalau akunnya Memang buat jualan Tapi kalau akunnya Akun pribadi Misalnya gini ya Saya buka lagi deh Kalau akunnya Akun usaha Atau akun merek Seperti sisternet ini nih Ini kan akun merek Sisternet Ada logonya Lalu namanya Sisternet ID Ide gitu ya Nah ini Hashtag nih bu Hashtag Sisternet ID Ini profilnya Seperti ini Untuk perempuan Indonesia Jadi lebih baik CSR program Powered by Excel Aksiata Jadi ini adalah Program CSR nya Excel Aksiata Silahkan download Nah ini ajakan nih Silahkan download Untuk Download aplikasi Di Klik disini Nah ini yang tadi nih Ibu kalau mau Dipromosiin akun Instagramnya oleh Sisternet Jualan ibu Mau dipromosiin Syaratnya harus Punya akun Instagram dulu Lalu ibu harus Pasang foto produk Ibu Atau promosi Ibu di Instagram ibu sendiri Lalu setelah itu Akan dipromosikan Oleh Sisternet Daftarnya disini Tinggal klik aja Nah ini syaratnya Harus punya akun Instagram Ini contohnya Kalau pribadi ya Misalnya Ini bandingkan ya Ini akun saya Akun pribadi Ada foto saya disini Harus menghadap depan ya Fotonya Namanya Wardah Fajri Nah ini penjelasannya Oh mentoring Menulis Komunitas Merausaha Saya siapa Sebagai apa Oh saya Couplepreneur Punya toko Namanya Dua Waji Silahkan klik disini Untuk tahu Lebih banyak tentang saya Nah itu jadi Menjelaskan Instagram ini Isinya apa Nah ini Kalau ini Karena merek Gitu ya Jadi pasangnya logo Nah ini contohnya nih Bu Ini fit Yang tadi saya bilang Ini nih fit Fit Instagram F-E-E-D Fit gitu ya Kotak-kotaknya disini nih Nah ini didesain semuanya Kalau Sisternet kan punya Desainer profesional ya Nah ini didesain Ibu bisa bikin Seperti ini Di kanva Kreatifitasnya Kita latih Di kanva Atau minta tolong Anak-anak ibu deh Anak keponakan gitu ya Bantuin Ajarin Nanti pelan-pelan Ibu pasti seneng deh Bikin sendiri Kalau ini kan Ini ya Desain profesional Nah ibu bisa bikin Seperti ini Di kanva Menarik warnanya Karena warna logonya Sisternet itu kan Pink Ungu Gitu ya Jadi disini Warna-warnanya Pink Ungu Itu maksudnya logo Dan warna Dalam logo Itu itu Bu Jadi kita bisa Promosinya Di Instagram kita Dengan warna-warna logo Yang usaha kita Kita pengennya Warna apa Gitu Nah kalau story Lihatnya disini nih Bu Bulet-bulet ini nih Dia bentuknya panjang Gitu Jadi kalau di Instagram Ada dua Feed dan story Nah kalau story ini Bentuknya lebih panjang Dan dia hilang dalam Satu kali 24 jam Kecuali kita simpan ya Di highlight Nah ini contoh-contoh story nih Ibu sehari-hari story Gak apa-apa Setiap hari Pasang story di Instagram Kalau ini gak terlalu bagus Desainnya juga gak masalah Tapi kalau desainnya bagus Seperti ini Lebih menarik Gitu ya Story misalnya Ibu lagi Ini lagi panen sawit nih Ibu videoin gitu Muka ibu lagi di perkebunan Gak apa-apa Untuk di story Untuk apa tujuannya Untuk kita tetap Terhubung dengan orang lain Di dunia maya Supaya ingat gitu Oh si ibu ini jualan Ibu ini petani sawit Jadi kalau mau cari Usaha sawit Bisa nih lewat ibu ini Gitu loh Jadi supaya orang gak lupa Sama kita Dan untuk mengenalkan Apa yang kita jual juga Di story itu bisa setiap hari Nah adanya munculnya disini nih Kalau story Nah kalau yang disini Memang harus diperhatikan Bu ini di fit Harus rapi Fotonya kalau bisa Jangan yang ngeblur Jangan ada sengal jepit Atau jempol nongol ya bu Ya di foto produknya Emang harus rapi Karena ini buat promosi Jualan kita Siap ya Bikin akun instagram Gitu ya Dan nih saya kasih contoh Mana yang toko sister tadi Ini ibu bisa dibantu nih Promosiin lewat toko sister loh Asal posting dulu Di instagram ibu Atau contoh yang lain ya Ada gak contoh lain Nah ini contoh nih Nah ini ada kelas-kelas juga loh bu Ibu bisa tahu Ikut kelas-kelas juga disini Oke Ini saya gak bisa Nah ini cerita nih bu Ini yang saya naik turun ini Kelihatan ya Nah ini kan ada fotonya Di samping ini fotonya Ini fotonya harus menarik Lalu ini akunnya Nah ini ceritanya nih Caption tadi Textnya Jadi kasih tahu Kamu masih kesulitan Untuk foto produk Nah itu kan judul Nah ikuti nih webinar Temanya ini Jam segini Ini narasumbernya ini Jadi dikasih masalah Dikasih solusi Lalu Download ya Daftar sekarang Itu kan ajarkan Nah ini bisa diubah Untuk jualan ibu Kayak tadi yang contohnya Sudah sarapan belum? Nah sarapan tuh penting Jangan sampai lewat ya Kalau kita lewat sarapan Konsentrasi kita akan hilang seharian Buar seharian Nah kalau ibu Kalau Kalau kamu tinggal di sekitar Pontianak Ada rumah Ada warung Gus Yang menyiapkan sarapan Dari jam 7 pagi Sampai pukul 9 Hubungi Nah itu kan bentuk promosi ya Bikin ceritanya Seperti itu Nah ini yang harus ada Di akhiri dengan Hashtag Tagar tadi itu Hashtagnya misalnya Warung Gus Hashtag Warung sarapan Hashtag Warung Pontianak Sarapan di Pontianak Nah misalnya gitu Jadi orang akan cari lewat Hashtag ini Nyangkut gitu Nah ini hashtag adanya di bawah Tulisan kita di Promosi Instagram Contohnya kayak gini ya Bu ya Oke Ada pertanyaan Apakah ada pertanyaan Di chat mungkin Atau mau langsung Angkat tangan Mau bertanya apa Tugasnya adalah Membuat akun Instagram Dan membuat materi Promosi seperti ini Promosi usaha ibu Di Instagram Harus sudah Diposting di Instagram Cara-caranya Sudah ada nanti Di materi Dan kemarin juga Saya sudah share Di WhatsApp group ya Beberapa hari lalu Cara membuat Akun Instagram Seperti apa Nah itu dipraktekkan Dalam 2 hari Mulai Rabu Kamis Ibu praktek Lalu dikumpulkan Nanti Mas Hafiz akan info Kapan harus mengumpulkannya Yang dikumpulkan apa Ini nih bu Kan ibu misalnya Sudah bikin nih di Instagram Ini di klik Lalu di sini muncul linknya nih Nah linknya ini yang di copy Ini di copy Ini di copy Klik kanan Copy atau salin Nah ini yang diberikan ke WhatsApp Kirim ke WhatsApp Ini contohnya ya bu Ini saya pakai komputer Pasangan saya ini Komputer saya tiba-tiba Hang Selalu ada masalah ya Dan kita harus menghadapi Setiap masalah Seperti itu Ini gak kebuka-buka Jadi yang sudah tadi Dibikin Dicopy linknya Lalu bisa kirim ke Misalnya contohnya ini bu Saya kirim ke chat Ini bu bisa dilihat nih Ini chatnya Di chat apa namanya Chat zoom Tuh Jadi nanti yang dikirimkan ke WhatsApp group itu Linknya ini Saya mau lihat nanti hasilnya seperti apa Ibu nanti belajar-belajar lagi Materinya akan dikirimkan ke WhatsApp group Baca-baca lagi dulu Kalau bingung-bingung Tanya di WhatsApp group Begitu ya Jangan diem ya bu ya Kita nanti bisa bantu kok Ibu tanya aja di WhatsApp group Hari Jumat kita ketemu lagi Untuk bahas lebih detail lagi Tapi Rabu dan Kamis ini Ibu kerjain tugas Kalau bingung boleh tanya Nanti saya jawab Saya atur waktu saya ya Untuk bisa bantu jawab Tapi kita bahas lebih mendetail lagi hari Jumat Hari Jumat saya siap Dari pagi Silahkan Dari jam 9 Kalian atau jam 10 Jam 10 deh Mulai dari jam 10 hari Jumat Saya bantu Kita Ibu mau tanya-tanya apa Kalau bingung-bingung Atau mau bagi Hasilnya saya berhasil Nah itu lebih bagus lagi Jadi 2 hari ini Silahkan kerjakan tugasnya Kalau bingung-bingung Silahkan tanyakan di WhatsApp group Sepertinya cukup Mas Hafiz Gak ada yang bertanya Nanti kita di WhatsApp group Mungkin masih Bingung ya Jadi Kita ketemu lagi Sama Ibu-Ibu Di WhatsApp group Di hari Jumat ya Mbak ya Ya betul Di hari Jumat Oke Ya untuk Ibu-Ibu Jadi nanti materinya juga Saya berikan di WhatsApp group Kemudian PR ya Dari Mbak Wawa Dari Om Yohanes Dari Bukalapak juga nanti Kami berikan juga Jadi Ibu-Ibu Jangan lupa praktek ya Ibu ya Jangan lupa dikenali Harus latihan Harus latihan Betul Oke Sudah waktunya Bro Yohanes Oke Ya Om 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 Yoh Om Yoh Sudah hadir ya Sudah Oke Oke Terima kasih Ibu-Ibu Terima kasih Sis Pruner Sistem Ed Kemen PPA Ini Zoom Kelas Zoom terakhir saya Terima kasih banyak semuanya Waktunya Setelah ini masih ada Om Yoh Setelah Om Yoh Mungkin kita akan foto bersama ya Mas Hafiz ya Oke Betul Semoga bermanfaat Mohon maaf Segala kesalahan Kata Sikap Juga ada yang kurang berkenan Saya juga disini menyampaikan Terima kasih dan Mohon maaf ya Jika ada yang kurang berkenan Untuk Sis Pruner Sisternet dan Kemen PPA Karena ini udah kelas Zoom terakhir ya Iya Selama 3 bulan Oke terima kasih Silahkan Mas Hafiz Salam itu Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Wawa Atas materinya Dan waktunya Oke Ibu-ibu sekarang Saatnya kita Dengerin materi Dan Materi dari Om Yohanes Dari Bukalapak Jadi ibu-ibu Di pertemuan terakhir kan Saya udah bilang Mungkin Ada yang udah cari-cari Di Google Apa sih itu Bukalapak Seperti itu Nah sekarang saatnya Om Yohanes Dari Bukalapak Yang akan menjelaskan Apa itu Bukalapak Kemudian Ibu-ibu juga bisa jualan Di Bukalapak Itu gimana caranya Itu juga Om Yohanes juga akan Menjelasin hari ini Jadi Ibu-ibu Diperhatikan Kemudian Catatannya juga Dicatat juga Bu Disiapkan Pensil dan Pensil atau Bullpen dan kertasnya Jadi kita simak Jadi kita simak aja Langsung Dari Om Yohanes Dari Bukalapak Oke Silahkan Om Yohanes Terima kasih Om Hafiz Oke Selamat Siang Ibu-ibu sekalian Nah Perkenalkan dulu Saya Yohanes Saya di Di sini juga Di Bukalapak Juga ada yang Dampingin juga Om Gilang Yang dari Jakarta Itu dari komunitas Bukalapak Nah Saya posisi Sekarang sih Tinggalnya di Jawa Timur Ya Di Sidoarjo Nah Nanti kita akan Coba belajar bareng Tentang Bukalapak Mungkin juga Sudah ada yang Apa Mulai ya Mulai Perjualan juga Di Bukalapak Atau di Marketplace Ya nanti mungkin Bisa sharing ya Di WA Group Ya Nanti juga Apa Juga akan digabungkan Semua ya Nanti Nah Oke Hari ini Kita akan sharing Tentang Bukalapak Ya Saya jelaskan judul Menerobos Pasar Online Nah Tadi Mbak Bawa juga Sudah Jelasin sih ya Salah satu caranya Adalah Dengan melalui Media sosial Nah Ini Jadi sebenarnya Ini sudah ada juga ya Dijelasin ya Nah Maka saya tidak Lalu panjang disini Nah Ada website Ada marketplace Ada media sosial Nah Website sendiri Punya Kelebihan Kekurangan Bukan kelebihan Kekurangan Punya Apa Kelebihannya Dibanding dengan marketplace Maupun dengan media sosial Begitu juga Marketplace Juga Kita bisa ambil Kelebihannya Dibanding dengan website Maupun yang media sosial Juga media sosial Juga punya Kelebihan Dibanding dengan Yang lainnya Nah Tinggal kita nanti Bisa memanfaatkan Atau Memaksimalkan Dimana kita Mau Berpromosi Ya secara online Kita pasarkan produk kita Secara online Nah mungkin Sambil Dengerin saya Mungkin boleh nih Yang sudah punya produk Boleh Share nih Produk saya Apa Nanti mungkin bisa Bisa Saya lihat Oke Nah Website Kalau memang kita Sudah punya Konten Terus kemudian Kita juga Website ini Fungsinya Sebenarnya Seperti alamat Ya Alamat Rumah Ya Kayak kita Misalnya sekarang Punya alamat rumah Di Pak saya Misalnya Di Dwarjo Alamat rumah Saya Kalau di internet Adalah Ini www Apa misalnya Rumah Yohanes Dotcom Misalnya Nah Itu juga Toko Dan lain sebagainya Bisa Ini seperti Alamat rumah Ya Alamat rumah Jadi Kalau orang Mau Tahu nih Misalnya Saya Misalnya Jualan Salat Buah Salat Buah Nah Orang akan Tahu Misalnya Saya Kasih Apa Namanya Alamat website saya Salat Buah Yohanes Dotcom Nah Jadi nanti Kalau misalnya Ada orang Mau tanya Mau Mau lihat Saya jualan Apa aja Nah itu Kalau secara Offline Kan datang Bisa datang Ke rumah Datang Ke toko Datang Lihat Oh Jualannya Ini Ini Nah Kalau di media sosial Kalau di website Ya Masuk ke website kita Nah Terus Dia lihat Nah Tugas kita adalah Memberikan informasi Sebaik mungkin Tentang produk yang kita jual Atau apa yang kita jual Untuk Untuk website Nah Untuk website ini Sekarang sudah ada yang Free juga Tapi kalau hosting domainnya Ini mungkin sudah jelasin sedikit ya Itu berbayar Nah Untuk awal Memang ada budget Dan memang diperlukan Silahkan Ya Boleh mulai Juga Websitenya Tapi Nanti Perlu dipertimbangkan juga Maintenance-nya ya Maintenance website Isinya Seperti apa Dan sebagainya Nah Tadi yang dijelaskan Nah ini Nanti saya mungkin Sebut Tante Om ya Mohon Enggak Enggak Apa Jangan Tersinggung ya Karena Kalau di komunitas Bukalapak Kita panggilnya om sama tante Kenapa Karena Kalau anggota komunitas Bukalapak ini Banyak yang masih muda juga Sampai ada yang Usianya senior Jadi Supaya Meratakan Enggak merasa Ada yang lebih muda Atau yang lebih tua Bisa kita panggilnya Tante Atau om Nah Nah Tadi sudah jelasin sama Tante Wawa ya Kalau kita panggilnya Itu Media sosial Media sosial WA Terus tadi juga jelasin Instagram Ya kan Lagi yang lagi Sekarang lagi rame Instagram juga Nah Itu bisa jadi salah satu Alternatif Pemasaran online Dan Penggemar Di media sosial juga Lumayan banyak Sekarang ya Dan menaik terus Terutama di Instagram Di Facebook Dan Facebook Nah Itu bisa dimanfaatkan Nah Jadi sudah dilatih nih Cara Copywritingnya Terus tadi Suka diselasin tentang Untuk produknya Ya kan Nah Sama Kalau kita sekarang Belajar di marketplace Nah Sama Nanti ada copywritingnya Nanti ada latihan Satu menit kan Itu dilatih terus Tapi nanti mungkin Lebih mengarahnya Ke produk Jadi ya Lebih melatih ke produk Ini Mereka produknya Oh Lihat contohnya Tadi Nah Itu nanti bisa buat Untuk Deskripsi di lapak kita Atau di Marketplace kita Hampirnya sama Sama Kepakai semua ilmunya Foto produk juga Harus menarik Harus bagus Ya Kenapa Bayangannya seperti ini Gambarnya seperti ini Kalau marketplace itu Kita bayangkan sebuah Toko Pusat perbelanjaan Maka Toko-toko Di dalamnya adalah Kita Ya kita punya Toko di dalamnya Di dalam pusat perbelanjaan Tersebut Nah Orang itu tertarik Untuk ke toko kita Waktu mereka lewat Di depan toko kita Atau masuk ke Pusat perbelanjaan itu Yang menarik Buat mereka adalah Tampilan Toko kita Apakah toko-nya terang Apakah Desainnya bagus Atau Apa namanya Display-nya Dibuat semenarik mungkin Nah Itu kalau offline Nah Kalau online sama Tapi bentuknya adalah Pertama adalah gambar Ya kan Gambarnya Produknya itu Dipresentasikan seperti apa Nah Itu makanya penting sekali Untuk produk Ya Nanti kita akan Lebih lanjut lagi Nah Kalau kita memang Masih Belum bisa ketiga-tiganya Bisa dipilih Salah dua Atau salah tiganya Atau salah duanya Atau mungkin Kalau masih Enggak mumpunin Misalnya kita Masih ini Yaudah Salah satunya dulu Tapi Jangan berhenti Di satu itu saja Jadi misalnya Kita sudah belajar nih Oh saya punya Instagram Yaudah Jangan berhenti Di Instagram saja Kita sambil belajar Instagram sudah lebih Bagus Oke sekarang Ke marketplace Oke sekarang saya punya toko Di marketplace Ya kan Di Bukalapak Nah ini Dilatih terus Oke Oh saatnya mungkin Saya harus Sudah saatnya Saya punya website Nah boleh Ya kan Silahkan nanti Dibuat Ya kan Nah masing-masing Punya Kesulitannya Kelebihannya Masing-masing Jadi Bisa Bermanfaat Buat Apa yang kita Jual Nah Jadi kita Tentang Bukalapak Bukalapak itu Kita Bukalapak sendiri Baru Sekitar 10 tahun Ya bagian orang Mungkin Berpikir ini Waktu yang cukup lama Tapi Beberapa orang Juga memikirkan Kalau ini sebuah Bisnis Itu waktu yang Ya menengah lah ya Menengah Belum terlalu lama Banget Kalau dibanding Dengan Bisnis-bisnis Yang offline Yang sudah ada Mungkin 20-30 tahun Cuman Kita perlu Bertimbangkan Bahwa Saat era Digitalisasi Sekarang ini Dengan internet Yang makin canggih Dan lain sebagainya Apalagi dengan Seperti ini Itu Sekarang Perkembangan Bisnis juga Makin Makin Apa ya Pesat ya Makin pesat Meskipun Ada juga Bisnis-bisnis Yang Collapse Sebelum 10 tahun Ada yang Usianya baru 1 tahun 2 tahun Ada yang Usianya 3 tahun 5 tahun Kita sudah Sekitar 10 tahun Belum terlalu lama Juga Tapi juga Enggak Baru juga Harus Beberapa prestasi Juga Sudah Di Di Ambil Diraih Bukalapak 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 ini Fokusnya memang Dari awal Berdirinya Dan saya baru Gabung di Bukalapak Sekitar 5 tahun Yang lalu Sebagai penggerak Belapak Yang Bantu UKM Ngajarin UKM untuk Go online Untuk masuk Di Bukalapak Dan berjualan Di Bukalapak Itu Sampai sekarang Saya rasakan Pribadi Memang Masih Bergeraknya Masih di UMKM Sampai sekarang Sampai sekarang Saya masih Bina beberapa UKM Di Beberapa Daerah Juga Nah ini Contoh Nah Ini yang penting Kalau Kita bayangkan tadi Sebagai sebuah Pusat perbelanjaan Kalau offline ya Atau mal Atau pasar Nah Yang perlu kita Perlindungan Adalah Kita mau Masuk ke Pasar tersebut Adalah Kira-kira Kalau saya buka Toko Atau saya sewa Di Pusat perbelanjaan Kita sewa Kita sewa Untuk Di toko ini Di pusat perbelanjaan Ini Nah Kira-kira Rame enggak sih Ya Rame enggak Nah Kalau di Bukalapak Kita perlu lihat Bahwa Ada sekitar 90 juta Lebih Juta lebih ya Pengunjung aktif Perbulannya Transaksinya juga Sekian Ya kan Dua Dua Lebih ini Data Maret ya Data yang terbaru Mungkin Ada Berubah juga Meningkat juga Nah Ada sekitar Lima juta Pelapak aktif Perbulannya Kemudian Ada Dua setengah Juta Mitra Bukalapak Di seluruh Indonesia Nah ini Termasuk di dalamnya Itu warung-warung Yang Misalnya Mulai Digitalisasi Dengan Bukalapak Dan yang menarik Adalah 900 Lebih Official Brand Nah Waktu saya gabung Kalau dibandingkan dengan Lima tahun yang lalu Waktu saya gabung Pertama dengan Bukalapak Bukalapak Pengerak Pelapak Ini Sangat Cukup Besar ya Kalau yang waktu Awal-awal dulu Jangankan Official Brand Masuk Ke Marketplace Itu Mereka Tidak Mau Kenapa Harus masuk Ke Marketplace Saya Sudah Besar Saya Punya Distribusi Dan lain Sebagainya Tetapi Yang mengejutkan Bahwa Official brand Atau brand-brand Besar Juga Masuk Nah Saya berpikir Saat kita Bergerak Di UKM Saya berpikir Nah Berat Kalau Brand-brand ini Masuk Ke Marketplace Apalagi UMKM Harusnya Kita harus juga Masuk Untuk Masuk Untuk Bisa Menambil Pasar Yang ada di Marketplace Khususnya di Bukalapak Jadi Kita harusnya Masuk Sebagai UMKM Oke Ini CEO yang baru Kita mulai Desember 2019 Ini 10 tahun Anniversary Dan kita Sampai sekarang Masih juga Fokus ke UMKM Karena Basisnya Dari awal Sampai Ketumbuhan Bukalapak Juga Sangat Terbantu Sangat Dimotorin Oleh UMKM Nah Keuntungan Berjualan Di Bukalapak Atau di Marketplace Secara umum Nah Ini Saat kita Berjualan Offline Atau kita Tidak berjualan Online Tidak melalui Media sosial Dan sebagainya Tidak melalui Website Dan sebagainya Maka Pasar kita Adalah Pasar lokal Ataupun Kalau misalnya Itu lebih luas Lagi Karena mungkin Dikenalkan Oleh orang-orang Yang sudah pernah Membeli produk kita Nah Kalau Belum pernah Dan Tidak pernah Mendengar Nama produk kita Atau jasa kita Maka Maka orang Tidak akan Membeli Kepada kita Nah Di Bukalapak Kita bisa Perluas Pasar Ya Jadi Tidak Saja Cuman Lokal Pasarnya Tetapi Pasarnya Bisa Lebih luas Lagi Kita bisa Juga Menjangkau Daerah-daerah Atau pulau-pulau Lain Yang mungkin Sebelumnya Kita belum Pernah pikirkan Kita bisa Menjangkau Tersebut Di Pulau-pulau Tersebut Di seluruh Indonesia Dan lagi Bukalapak Sedang berkembang Juga Ke Beberapa Negara Asia Dan Masih Berkembang Terus Terus Yang kedua Adalah Waktu Daftar Atau Buka Tokonya Itu Gratis Free Jadi Tidak Dipungut Biaya Cuman Perlu Email Nanti Kita Jelasin Email Nomor Handphone Dan Juga Untuk Pencairan Adalah Rekening KTP Juga Untuk Verifikasi Itu Semuanya Pasti Kita Bisa Siapkan Dengan Mudah Ada 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 Semua Nah Yang Ketiga Keuntungan Menjualan Di Marketplace Di Bukalapak Kita Mudah Kelola Tokonya Kalau Kita Toko Offline Kalau Kita Sekarang Sudah Punya Toko Offline Enak Lagi Tinggal Ditambahin Sambil Jaga Toko Juga Buka Aplikasi Apa Namanya Online Bukalapak Kalau Misalnya Kita Belum Punya Toko Offline Mungkin Bisa Kita Mulai Dengan Toko Online Bukanya Dimana Tidak Perlu Buka Pintunya Tinggal Buka Aplikasi Toko Kita Bukalapak Kita Kita Klik Itu Sudah Buka Pada Dasarnya Sebenarnya Selama Baran Itu Kita Tidak Turunkan Kita Masih Nge-check Setiap Hari Maka Benarnya 24 Jam Itu Toko Kita Sudah Buka Tanpa Harus Kita Tungguin Yang Keempat Adalah Customer Service Di Bukalapak Bertugas Selama 24 Jam Jadi Kalau Ditanyakan Tentang Transaksi Dan Sebagainya Bisa Hubungin Customer Service Ada Fitur Yang Namanya Untuk Mengelola Karyawan Jadi Karyawan Ini Adalah Kita Punya Tim Seandainya Kita Sudah Punya Tim Untuk Yang Upload Barangnya Untuk Yang Menjawab Respon Menjawab Chat Tadi Tadi Wadda Juga Disjelaskan Jawab Chat Itu Harus Cepat Sama Juga Di Market List Itu Harus Cepat Juga Karena Kalau Kita Cepat Maka Orang 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 Akan Melihat Bahwa Kita Serius Serius Untuk Perjualan Serius Untuk Mengembangkan Bisnis Kita Jadi Tetap Meskipun Sama Sama Tidak Sama Dengan Toko Offline Yang Harus Dijaga Secara Fisik Tapi Ini Harus Dijaga Juga Sering Dibuka Sering Dilihat Chat Nah Karyawan Ini Bisa Jadikan Satu Tim Dengan Kita Tetapi Dia Terbatasi Dengan Fitur-fitur Misalnya Contoh Fitur-fitur Yang Karyawan Tidak Bisa Buka Adalah Pencairan Atau Pembelian Atau Pencairan Uang Dari Hasil Penjualan Nah Itu Kita Bisa Batasin Atau Mungkin Kita Batasin Oke Karyawan Cuman Upload Dan Menjawab Chat Itu Bisa Sesuai Dengan Fungsi Dan Apa Yang Kita Inginkan Nah Itu Bisa Kita Setting Nah Terus Ini Yang Jadi Masalah Untuk Market Toko-toko Yang Terbatasan Dari Sisi Pembayaran Nah Di Bukalapak Pembayarannya Sudah Macem-macem Meskipun Kita Tidak Punya Rekening Bank R Bank 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 B Atau Bank C Nah Tapi Kalau Pembelinya Punya Rekening Itu Kita Bisa Memfasilitasi Untuk Pembayaran Kalau Kita Mungkin Tidak Bisa Menerima Pembayaran Secara Kartu Kredit Tetapi Nanti Di Bukalapak Juga Sudah Disiapkan Untuk Pembayaran Pihak Kartu Kredit Dan Lain sebagainya Nah Ini Mempermudah Orang Untuk Bayar Nah Kemudian Ekspedisi Kalau Ekspedisinya Kita Cuman Mungkin Apa Namanya Biasanya Kita Antar Sendiri Atau Diambil Sendiri Oleh Pembelinya Nah Ini Kalau Di Luar Kota Jadi Kita Bisa Menggunakan Berbagai Ekspedisi Yang Sudah Bekerjasama Dengan Bukalapak Dan Ada Yang Dipik Up Langsung Jadi Kita Tidak Perlu Ketempat Ekspedisinya Nah Ini Disini Kita Bisa Manfaatkan Ekspedisinya Macam-macam Banyak Sekali Kemudian Sistem Keamanan Yang Mumpunin Nah Ada Sistem Keamanan Untuk Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Penjual Dan Pembeli Itu Bertransaksinya Jadi Mungkin Ada yang bertanya Yang Mau Nanyakan Gimana Pembayaran Kalau Misalnya Di Media Sosial Berarti Saya Harus Cek Dulu Nomor Rekening Saya Dicek Apakah Orang Sudah Transfer Atau Belum Dibuka Apa Sebenarnya Dari sisi Pembeli Atau Penjual Sama-sama Diuntungkan Sama-sama Diamankan Kalau Dari sisi Pembeli Ini Kan Perpikirannya Misalnya Kalau Saya Beli Di toko Yohanes Tokonya Yohanes Kira Kira-kira Barang Barang Dikirim Dari sisi Pembeli Karena Belum Kenan Tapi Karena Kita Berjual Di Bukalapak Maka Pembeli Akan Merasa Aman Kenapa Uangnya Belum Masuk Ke Rekening Penjual Uangnya Masih Masuk Di Penampungan Sementara Yang Dipegang Bukalapak Kalau Misalnya Saya Sebagai Penjual Tidak Mengirimkan Barang Maka Uang Itu Akan Dikembalikan Lagi Kepada Pembeli Itu Dari sisi Pembeli Nah Dari sisi Penjual Kita Sebagai Penjual Kita Juga Berpikir Ini Kalau Barang Sudah Saya Kirim Kira-kira Orangnya Sudah Mau Bayar Tidak 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 Kalau Dibukalapak Orang Akan Bayar Kalau Kita Sudah Diberitahu Oke Ini Barangnya Sudah Pembayarannya Sudah Diterima Oleh Bukalapak Makanya Kita Sebagai Penjual Diberikan Notifikasi Ini Sudah Uangnya Sudah Yuk Silahkan Dikirim Kita Kirim Barangnya Barangnya Nyampe Secara Trapping Sistem Memang Sudah Diterima Orangnya Maka Uang Akan Cair Ke Dompet Kita Jadi Sama-sama Aman Dan Pembayaran Tadi Sama-macam Bisa Lewat Toko-toko Modern Ada Lewat Mitra Bukalapak Ada Yang Pake Debit ADN ATM Ada Kartu Kres Dan Sebagainya Banyak Sekali Produk Apa Yang Bisa Dijual Di Bukalapak Jadi Pada Dasarnya Adalah Produk-produk Yang Bisa Dijual Di Bukalapak Itu Hampir Seluruh Kategori Produk Dari Yang Besar Yang Kecil Itu Bisa Dijual Di Bukalapak Tapi Ada Beberapa Seperti Contoh Kesehatan Apotek Apotek Saya Pernah Mendampingin Apotek 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 Dijual Kalau Resep Resep Yang Harus Dengan Dokter Itu Tidak Boleh Dijual Bebas Itu Maka Tidak Boleh Juga Dijual Bukalapak Jadi Hal Yang Misalnya Alat Untuk Alat Bantu Kesehatan Dan Sebagainya Itu Bisa Dijual Misalnya Tongkat Terus Res Darah Dan Sebagainya Kalau Yang Lain Handphone Fashion Dan Sebagainya Ini Asal Tidak Melanggar Dari Aturan Yang Sudah Diterapkan Di Negara Kita Itu Bisa Dijual Nah Tidak Tidak Boleh Oh Ini Oke Tantaksi Perkategori Di Bukalapak Ini Data Maret Kurang Lebih Sekian Nah Kesehatan 6% Hobi Dan Lain Sebagainya Seperti ini FMCG 90% Electronic 17% Perlengkapan 24% Dan Lain Nah Motode Pembayaran Buka Banyak Bisa Pakai Otoko Modern Melalui Pembayaran Bank Bank Besar Berbagai Macam Bank Buka 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 Bisa Buka 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 Kredit Kredit Dan Sepak Nah Kalau Jasa Pengiruan Juga Makin Banyak Sekarang Oke Nah Yang Apa yang harus Kita lakukan Apa yang harus Kita persiapkan Nah Ini Untuk Buat Akun Buka 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 Kalau 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 Memang Punya Produk Kita Bisa Jual Produk Kita Maupun Tambah Kalau Produk Kita Tidak Tidak Banyak Maka Kita Bisa Jual Produk Tetangga Kita Produk Teman-teman Kita Atau Sesamanya UKM Di Daerah Kita Kita Bisa Jual Produk Atau Barang Ini Yang Kedua Adalah Rekening Bank Rekening Bank Untuk Pencairan Transaksinya Yang Ketiga Email Aktif Email Aktif Ini Satu Email Dan Satu Nomor Handphone Itu Untuk Pembuatan Satu Akun Yang Kelima Yang Penting Adalah Koneksi Internet Tentunya Nah Kalau Kita Sudah Persiapkan Ini Semua Maka Kita Bisa Membuat Akun Di Bukalapak Nah Sebelum Kita Buat Akun Di Bukalapak Cara Seperti Apa Nanti Kalau Ada Yang Pasti Bingung Bisa Nanti Chat Di Grup Silahkan Nanti Nah Ada Namanya Kita Punya Namanya Komunitas Bukalapak Nah Ini Komunitas Yang Sangat Membantu Kita Sharing Tentang Cara Atau Tentang Bagaimana Kita Berpromosi Dengan Media Media Di Bukalapak Dan Juga Ada Media Media Sosial Supaya Menjual Kita Lebih Laris Lagi Nah Ini Komunitas Bukalapak Ini Sudah Ada Lebih Dari 100 Kota Di Seluruh Indonesia Sekilas Sekilas Saja Ada Kegiatan Regulernya Ada Pelatihan Foto Plus Komunitas Belajar Melapak Dan Sebagainya Ini Kopdar Karena Sekarang Ini Tidak Masih Terbatasi Jadi Kopdar Seperti ini Sangat Dibatasi Dan Mungkin Sampai Sekarang Belum Belum Ada Tapi Lebih Banyak Sekarang Lebih Banyak Sekarang Ke Pelatihan Online Ini Kegiatan Kegiatannya Ada Di Bukalapak Selain Komunitas Bukalapak Yang Umum Ada Program Serikandi Seperti Anggotanya Ibu-ibu Atau Tante Yang Bergabung Yang Dibicarakan Berbagai Bacam Tentang Penjualan Kita Punya Aktifitas Sosial Ada Hal Serius Ada Hal Yang Piknik Oke Itu Tentang Review Bukalapak Saya Lanjutkan Dulu Ini Nanti Disimak Dulu Kita Kalau Misalnya Yang Langsung Bisa Praktek Silahkan Langsung Praktek Tapi Misalnya Ada Yang Belum Bisa Praktek Disimak Dulu Dicatat Nah Mungkin Nanti Setelah Ini Bisa Dipraktekan Nanti Tugasnya Cuman Satu Nanti Disampir Dihar Sumpat Adalah Membuat Akun Bukalapak Dan Bukalapak Sudah Ada Produknya Fotonya Bisa Ngambil Dari Foto Yang Di Upload Ke Instagram Jadi Foto Produknya Tidak Perlu Repot Repot Lagi Fotonya Satu Aja Yang Di Upload Di Instagram Produknya Itu Yang Di Upload Kata Katanya Silahkan Deskripsi Itu Bisa Ditaruh Di Instagram Juga Ditaruh Di Deskripsi Di Akun Jadi Satu Kali Motret Bisa Untuk Penggunanya Bisa Untuk Banyak Ini Tampilan Bukalapak Kita Membuat Akun Melalui Desktop Atau Melalui Komputer Tampilan Seperti Ini Kita Bukit Akun Kita Klik Yang Di Kanan Atas Yang Daftar Nanti Kita Masuk Dari Laptop Seperti Ini Nah Ini Jadi Akan Ditanyakan Memilihnya Kita Bisa Mendaftar Melalui Masukkan Nomor Email Atau Nomor Handphone Di Sini Atau Kita Daftar Langsung Dengan Facebook Kita Konek Dengan Facebook Dan Instagram Dengan Facebook Biasanya Bisa Dikonekkan Juga Atau Biasanya Yang Lebih Mudah Bisa Masukkan Akun Mendaftar Akun Dengan Google Atau Email Kita Yang Sudah Terkonek Ke Laptop Kita Atau Ke PC Kita Kalau Kita Menggunakan Google Ladi Sign in Dengan Google Email Email Nanti Nanti Akan Masuk Semua Terus Kita Misi Laki-laki Perempuan Nah Di Sini Ini Ada Namanya Username Username Ini Saya Sarankan Sama Seperti Membuat Akun Instagram Tadi Nah Itu Bisa Menggunakan Boleh Nama Pribadi Boleh Tapi Kalau Misalnya Ada Nama Toko Atau Nama Warung Atau Nama Apa Ya Silahkan Itu Karena Akan Menjadi Websitenya Jualan Toko Online Kita Websitenya Lapak Online Kita Nah Jadi Nanti Kalau Misalnya Ini Kebetulan Hapsari Hapsari 465 Nah Ini Tidak Akan Bisa Diganti Nama Websitenya Kalau Nama Toko Nanti Bisa Diganti Tapi Kalau Nama Websitenya Itu Tidak Bisa Diganti Untuk Satu Toko Ini Jadi Nanti Nama Kalau Misalnya Orang Mau Buka Dari Website Atau Link Kita Bisa Beritahu Bahwa Lapak Kita Namanya Websitenya Adalah Bukalapak Dotcom Garis Miring Hafsari 465 Atau Misalnya Itu Warung Berarti Warung Mie Atau Warung Sederhana Apapun Apapun Namanya Itu Tidak Dikanti Saat Kita Mengetik Disini Makanan Di Bawah Ini Ada Yang Hijau Nanti Akan Memeritahukan Hafsari 465 Tersedia Tapi Kalau Misalnya Kita Menuskan Contoh Misalnya Ini Yang Sering Dipakai Toko Majumapan Nah Atau Majumapan Nah Majumapan Misalnya Ini Tidak Tersedia Artinya Apa Kalau Tidak Tersedia Berarti Sudah Ada Toko Yang Menggunakan Dengan Nama Yang Sama Yang Kita Gunakan Nah Tenggal Kita Ganti Lagi Atau Kita Tambahin Angka Atau Kita Tambahin Karakter Di Belakangnya Atau Kita Kasih Kasih Kota Kita Boleh Sampai Nanti Ijo Seperti Ini Toko Ini Tersedia Nah Tersedia Terus Password Jangan Lupa Terus Kita Konfirmasi Lagi Password Terus Centang Klik Di Sini Tapi Sebelumnya Mohon Dibaca Aturan Penggunaan Dan Kebijakan Privasi Ini Berhubungan Dengan Aturan Penggunaan Bukalapak Contoh Misalnya Satunya Barang Apa Yang Tidak Boleh Dijual Narkoba Tidak Boleh Dijual Barang Hewan Hidup Ya Hewan Hidup Dijual Disini Juga Ya Itu Jadi Bisa Dibaca Aturan Penggunaan Dan Kebijakan Privasi Tidak Tidak Setuju Terus Kita Centang Terus Kemudian Kita Klik Daftar Ya Sudah Daftar Kita Sudah Punya Akun Bukalapak Tetapi Ini Masih Belum Bisa Dibakai Untuk Jualan Nah Untuk Jualan Gimana Om Yoh Nah Untuk Jualan Tidak Perlu Buat Akun Lagi Tinggal Verifikasi Sebagai Penjual Jadi Akun Dibukalapak Satu Itu Bisa Untuk Jualan Dan Juga Bisa Untuk Sebagai Pembeli Jadi Tidak Perlu Lagi Buat Akun Lagi Nah Gimana Caranya Untuk Jadi Pelapak Nah Ini Nanti Kalau Tampilannya Di Website Seperti Ini Ada Gambar Orang Ini Nanti Profil Picture Seperti Ini Tadi Seperti Ini Di Sebelah Kanan Atas Nah Itu Nanti Kita Klik Untuk Jadi Pelapak Kita Klik Kemudian Tadi Yang Ini Kita Klik Kemudian Tampilannya Seperti Ini Terus Kita Klik Yang Dibawanya Atur Lapak Kita Klik Nanti Akan Muncul Langkah Langkah Kita Akan Disuruh Untuk Diminta Untuk Melengkapi Data Akun Disini Kemudian Kita Lengkapi Alamat Nah Alamat Ini Berhubungan Dengan Pengiriman Nanti Barangnya Itu Dikirim Dari Mana Ini Berhubungan Dengan Ongkos Kirim Yang Secara Otomatis Nanti Dari Bukalapak Akan Menghitungkan Untuk Pembeli Jadi Alamat Ini Harus Benar Harus Tepat Dengan Apa Yang Barang Barang Kita Dikirim Dari Mana Dari Toko Atau Dari Rumah Jadi Supaya Ongkos Kirimnya Nanti Tidak Salah Secara Otomatis Kita Tidak Perlu Ngecek Lagi Ngecek Ke Expedisinya Nah Yang Ketiga Adalah Memverifikasi Akun Verifikasi Akun Verifikasi Akun Kita Lengkapin Akun Nulis Nomor Handphone Kita Terus Nanti Ada SMS Untuk Keamanan Akun Kita Itu Namanya OTP SMS Itu Angka Rahasia Untuk Kita Berperansaksi Juga Dibukalapak Nah Itu Tidak Boleh Diberitahukan Kepada Siapapun Malah Kalau Kita Tidak Merasa Berperansaksi Kemudian Kita Menerima SMS Itu Terus Kemudian Ada Orang Yang Telepon Selamat Pagi Dari Bukalapak Ngomong Konfirmasi Nanti Baru Mendapatkan Mengkonfirmasi Verifikasi Akun Ibu Dan Sebagainya Meskipun Itu Ngomongin Dari Bukalapak Nah Itu Pasti Dijamin Itu Penibu Bukan Dari Bukalapak Pasti Karena Kode Yang Dikirimkan Ke Handphone Kita Itu Rahasia Rahasia Tidak Tidak Boleh Diberitahukan Ke Siapapun Terus Kita Gunakan Nomor Handphone Itu Juga Untuk Nanti Dikirim SMS Untuk Transaksi Misalnya Pencairan Dan Sebagainya Nah Hal-hal Yang penting Nanti Untuk Keamanannya Pasti Bukalapak Akan Memberitahukan Melalui Kode-kode OTP Dan Itu Tidak Boleh Diberitahukan Kepada Siapapun Kecuali Kita Yang Memang Meminta Bahkan Dari pihak Bukalapak Pun Yang Mengaku Dari Bukalapak Jangan Diberitahui Oke Oke Setelah Kita Lengkapin Akunnya Masukkan Nomor Handphone Nah Yang kedua Dan Nanti Di Di Map Ada Kita Tinggal Klik Lokasi Kita Lokasi Kita Itu Dimana Alamat Kita Dimana Kita Tinggal Pasangin Kita Tentukan Masukkan Titik Alamat Kita Di Map Untuk Alamat Pengirman Atau Pengambilan Barangnya Yang ketiga Adalah Verifikasi Akun Verifikasi Akun Ada Dua Yang Pertama Verifikasi Email Nah Email Nanti Tinggal Diklik Verifikasi Email Kalau Sudah Ada Centang Ijo Ini Berarti Verifikasi Email Kita Sudah Berhasil Email Nanti Kita Belum Ada Centang Kita Klik Kita Klik Kemudian Muncul Di Email Kita Nanti Akan Diberi Email Surat Dari Bukalapak Ada Link Silahkan Kita Tinggal Klik Link Yang Ada Di Email Kita Itu Nanti Langsung Terverifikasi Yang Kedua Adalah Nomor Handphone Nomor Handphone Itu Nanti Kita Verifikasi Dapat OTP Juga Nanti Kita Cek Nomor Handphone Sudah Benar Apakah Benar Maka Kita Kirimkan Kode SMS Atau OTP Nanti Kode OTP Nanti Kita Ketikan Di Sini Kode Autentifikasi Jadi Itu Ini yang Menunjukkan Bahwa Transaksi Bukalapak Itu aman Ya Karena Setiap Kali Hal-hal Yang berkaitan Hal-hal Penting Untuk Berkaitan Dengan Lapak Kita Itu Mesti Ada Verifikasi Kode OTP Jadi Dari Kita Jangan Sampai Memberikan Kode OTP Itu Kepada Orang Lain Benar Tidak Berlaku Untuk Cuman Bukalapak Biasanya Kalau OTP Itu Hal Hal yang Dilakukan Misalnya Ada yang Mau Wobol WA Kita Atau Ada yang Mau Wobol Akun Instagram Kita Nah Misalnya Kita Dikirimin OTP Terus Kemudian Tiba-tiba Ada yang Telepon Itu Jangan Download 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 Aplikasinya Kemudian Tampilannya Seperti ini Tinggal Klik Aja Daftar Akun Yang Sebelah Kan Bawa Diklik Daftar Akun Tampilannya Seperti ini Sama Pilihannya Apakah Facebook Google Apakah Manual Kita Isikan Manual Nomor Handphone Email Dan Sebagainya Silahkan Pilih yang Mana Username Ini Adalah Untuk Websitenya Kita Tadi Jadi Ini Harus Dipilih Sampai Ada Centang Hizunya Ada Tersedia Kalau Belum Ada Tersedia Atau Tidak Tersedia Berarti Kita Harus Mengganti Usname Karena Sudah Ada Yang Menggunakan Nama Itu Password Bukalapak Kita Klik Ketikan Dua Kali Jangan Lupa Untuk Password Masuk Kelapak Kita Dan Kita Klik Daftar Daftar Sama Halnya Dengan Yang Tadi Maka Kita Perlu Menjadi Pelapak Tadi Kita Sudah Daftar Sudah Berhasil Menjadi Seorang Pembeli Yang Yang Bisa Beli Ratsaksi Di Bukalapak Tapi Untuk Jadi Pelapak Maka Kita Klik Yang Akun Bawah Gambar Orang Sama Ya Gambar Orang Anan Bawah Nah Kita Klik Yang Pelapak Nah Setelah Kita Klik Pelapak Maka Kita Klik Mulai Berjualan Nah Saat Kita Mulai Berjualan Ini Maka Nanti Diminta Untuk Verifikasi Email Dan Nomor Handphone Sama Langkahnya Nomor Handphone Terus Kita Isi Alamat Nya Alamat Kita Isi Terus Verifikasi Nomor Handphone Dan Verifikasi Email Nah Yang Penting Lagi Saat Kita Sebagai Penjual Maka Kita Verifikasi KTP Karena Kalau Kita KTP Tidak Diverifikasi Itu Satu Tidak Akan Muncul Barang Barang Kita Sudah Kita Upload Tidak Akan Muncul Di Pencarian Kenapa Ini Sebenarnya Untuk Keamanan Kita Keamanan Kita Akun Ini Adalah Akun Kita Akun Akun Memang Akun Kita Ini Verifikasi ATP Ini Berlaku Untuk Semua 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 Tidak Cuman Marketplace Kemarin Saya Daftar Untuk Beberapa Aplikasi Yang Bukan Jualan Juga Sekarang Yang Berkaitan Dengan Jual Beli Juga Sekarang Semua Harus Verifikasi KTP Dan KTP Kita Akan Punya Oke Ini Cara Verifikasi KTP Verifikasi Verifikasi KTP Verifikasi Verifikasi KTP Jadi Kita Dilapak KD Yang Alamat Dan Kita Isi Alamatnya Nah Disini Ada Verifikasi KTP Kita Tinggal Klik Aja Oke Nah Verifikasi KTP Nah Di Verifikasi KTP Kita Kalau Menggunakan Handphone Di Aplikasi Maka Kita Bisa Klik Di Gambar Orang Yang Bawa Ini Terus Kita Klik Sebagai Pembeli Kemudian Kita Klik Lagi Di Info Pribadi Nah Info Pribadi Kita Klik Di Tampilannya Seperti Ini Kita Mulai Siapkan KTP Kita Kita Mulai Nah Terus Masukkan Nomor KTP Kita Kita Klik Lanjut Lanjut Kita Cek Kita Cek Verifikasi Akun Di Sini Tinggal Diklik Di Kemudian Tinggal Diikutin Ini Tinggal Diikutin Nanti Step By Step Terus Terima Kode Via SMS Diklik Nah Kode Ini Nanti Kita Dapatkan Kita Masukkan Di Sini Terus Kita Klik Verifikasi Sudah Kita Lengkapin Nomor KTP Nama Lengkap Dan Tanggal Lahir Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kita Simpan Dan Lanjutkan Nah Yang Terakhir Adalah Kita Mengupload Foto KTP Kita Dan Juga Upload Foto Kita Sambil Pegang KTP Nah Ini Contohnya Di Sini Foto KTP Jangan Dari Samping Kanan Tapi Dari Atas Atau Sejajar Dengan KTP Kita Jadi Tampilannya Kotak Seperti Ini Kemudian Foto Selfie Dengan KTP Nah Itu Jangan Menutupin Muka Kita Agak Turun Dagu Turun Sedikit Dengan Membawa KTP Seperti Ini Nah Kemudian Silahkan Nanti Tinggal Menunggu konfirmasi Nah Sementara Menunggu konfirmasi Kita juga bisa langsung Untuk Mengupload Barang-barang Di Lapak Kita Ya Nah Meskipun saya Waktu kita upload Barang Kan Fotonya Sudah Ada Ya kan Dari Yang kita Sudah pakai Untuk Instagram Kita Foto Ya kan Satu Barang Satu Barang Jangan Dicampur Ya Jadi Satu Barang Satu Satu Jualan Satu Barang Kalau Ada Varian Kita Foto Varian Berapa Varian Atau Varian Warnanya Merah Ijo Puning Merah Putih Hitam Nah Kita Foto Satu Satu Ya Kita Masukkan Sementara Masukkan Satu Barang Satu Varian Dulu Masing-masing Jadi Tidak Perlu Dicampur Jadi Bisa Di Talas Sekitar Nanti Bisa Banyak Oh Misalnya Baju Anak Motif Misalnya Motif Wayang Baju Anak Motif Polos Atau Motif Batik Baju Anak Motif Silahkan Di-upload Satu-satu Silahkan Nanti Tugasnya Buat Akun Terverifikasi Akunnya Tadi Dengan KTP Dengan Handphone Dan Dengan Email Oke Saya kira Sampai sini Dulu Mungkin Ada yang mau Ditanyakan Oh Sebentar Sedikit lagi Nah Kalau Nanti Sudah Upload Ini Gak usah Bingung Saya Beritahu Bahwa Di Bukalapak Juga Ada Fasilitas Upload Barang Dari Instagram Jadi Nanti Ini Bisa Dicoba Dicoba Dulu Tapi Sarannya Kan Tetap Harus Punya Akun Dulu Verifikasi Silahkan Upload Dulu Manual Dulu Gak Perlu Instagram Upload Dulu Dua Tiga Barang Silahkan Nanti Bisa Di Otak Atik Lagi Kita Bisa Upload Misalnya Barang Kita Sudah Banyak Di Instagram Kita Bisa Otak Atik Lagi Nyoba Lagi Dengan Disambungin Ke Instagram Ya Ini ya Jadi Caranya Nanti Bisa Dikutin Aja Oke Saya Kira Itu Saya Kembalikan Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Oke Terima Kasih Om Yohanes Atas Materinya Ibu Ibu Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Ditanyakan Bisa Klik Bisa Ketik Di Kolom Chat Bertanya Langsung Lewat Audio Bisa Resen Atau Ketik Saya Mau Bertanya Silahkan Ibu Ibu Yang Mau Ditanyakan Karena Ibu Ibu Jadi Kita Tidak 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 Punya Toko Sendiri Kita Bisa Buka Toko Di Bukalapak Secara Online Jadi Ibu Ibu Tinggal Siapkan Barangnya Kemudian Difoto Juga Produknya Foto Menarik Fotonya Jadi Tinggal Dimasukin Aja Barang-barangnya Di Bukalapak Jadi Ibu Sudah Punya Toko Sendiri Di Bukalapak Seperti Itu Oke Belum Ada Yang Belum Ada Mungkin Saya Beri Tuntunan Untuk Yang Upload Foto Nah Ini Nah Ukuran Minimal Itu 300x300 Ini Tidak Sebenarnya Kalau Pakai Handphone Nanti Terkompres Pasti Lebih Besar Dari Ini Kemungkinan Kalau Settingnya Di Kecil Pun Sekarang Handphone Sekarang Resolusinya Lebih Dari Ini Supaya Foto Yang Ditampilan Kita Di Toko Kita Kenapa Ada Minimalnya Supaya Bagus Kelihatannya Terus Kemudian Ini Maksimal 10MB 10MB Ini Foto Yang Gede Biasanya Ada Beberapa Handphone Yang Satu Kali Foto 12MB Ya Kan Itu Mungkin Disetting Aja Jangan Yang Paling Besar Tapi Yang Tengah Atau Yang Kecil Aja Ya Udah Cukup Terus Formatnya JPEG 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 BNG BMP Atau GIF Ini Biarannya Kalau Foto Foto Handphone Biarannya JPEG Sudah JPEG Jadi Ini Tidak Perlu Bingung Terus Rasionya Sama Dengan Yang Di Instagram Itu 1 Banding 1 Kalau Di Panjang Panjang Kalau Yang Panjang Panjang Kalau Yang Di Fit Itu Sama Dengan Yang 1 Banding 1 Jadi Kalau Sudah Desain Foto Produknya Di Instagram Nah Itu Bisa Dipakai Nanti Jadi Nggak Perlu Lagi Buat Lagi Kalau Memang Ada Waktu Baru Kita Buat Lagi Yang Lebih Bagus Atau Yang Lebih Menjual Lagi Tapi Yang Penting Tidak Ada Foto Yang Dipakai Yang Di Instagram Kelih Kelihatan Produknya Sudah Cukup Bagus Nah Itu Nanti Bisa Masuk Ke Buka Lapak Juga Nah Terus Tidak Diperbolehkan Mengambil Foto Barang Dari Lapak Lain Tanpa Seijin Pemilik Contoh Saya Misalnya Jualan Abon Ayam Abon Ayam Nah Abon Ayam Merak Yohanes Nah Kemudian Bapak Ibu Pengen Jualan Juga Abon Ayam Saya Nah Bapak Ibu Harus Memberitahu Dulu Kepada saya Atau sebagai Pemiliknya Itu bahwa Saya mau Jualan Ini Abon Ayam Ya Saya Mau Ambil Fotonya Apakah Diperkenan Atau Pah Boleh Nah Nanti Kalau saya Jawab Boleh Silahkan Ya Jadi Kalau Barang Tapi Saran Saya Sebenarnya Untuk Membedakan Lapak Kita Dengan Lapak Penjual Abon Tadi Abon Ayam Yang sejenis Merknya Yang sama Jadi Saya sarankan Saya lebih senang Kita foto Sendiri Ya Kita foto Sendiri Dengan Kreasi Kita Apalagi Kita punya Produk Sendiri Itu Lebih Bagus Lagi Nah Yang kedua Adalah Untuk Menambah Value Atau Nilai Lebih Dari Lapak Kita Kita Juga Gunakan Foto Asli Ya Tadi Sudah Kreasinya Dengan Desain Tadi Sudah Diberikan Beberapa Apa Namanya Aplikasi Ya Seperti Snapseed Untuk Desain Untuk Memperbaiki Foto Untuk Cropping Dan 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 Juga Canva Untuk Desain Nah Silahkan Dipakai Nanti Terus Yang ketiga Dilarang Untuk Menduplikasi Foto Produk Di Dalam Lapak Anda Contoh Saya Jualannya Sambel Sambel Om Yuh Sambel Bawang Om Yuh Karena Saya Punya Varian Cuman Satu Sorry Tiga Misalnya Sambel Bawang Sambel Bawang Yang Biasa Sambel Bawang Yang Pedas Yang Super Pedas Jadi Ada Yang Pedas Biasa Yang Pedas Tingkat Dua Yang Ketiga Adalah Produknya Yang Super Pedas Nah Itu Masing-masing Bisa Di Upload Jadi Tiga Variasi Barang Tiga Varian Tiga Apa Nama Tiga Ukuran Atau Tiga Varian Nah Silahkan Di Upload Satu 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 Nah Tapi Yang Nggak Boleh Ini Maksudnya Adalah Karena produk Kita Itu Cuma Tiga Terus Kita Mau Nambahin Apa Namanya Lebih Banyak Nah Akhirnya Foto Yang Sama Kita Buat Lagi Tapi Dengan Nama Yang Berbeda Misalnya Contoh Tapi Pakai Nama Sambal Bawang Omyo Level Satu Pedas Level Satu Terus Kemudian Saya Duplikasi Lagi Dengan Gambar Yang Sama Saya Kasih Nama Yang Berbeda Nah Itu Yang Enggak Boleh Kalau Memang Kita Produknya Cuma Tiga Nah Benarnya Bisa Dikombinasi Bisa Dibundling Contoh Karena Kita Produknya Tiga Berarti Kita Sudah Punya Tiga Produk Produk Sambal Yang Pedasnya Biasa Yang Pedasnya Tengah Yang Super Pedas Itu Sudah Tiga Tiga Ini Bisa Kita Bundling Kita Kita Foto Tiga Tiganya Barengan Foto Tiga Tiganya Jadi Kita Kalikan Tiga Tapi Satu Kali Terjual Itu Bisa Yang Laku Adalah Yang Biasa Yang Pedas Dan Yang Super Pedas Jadi Kita Jualnya Tiga Langsung Itu Sudah Berarti Di Lapak Kita Di Etalase Kita Sudah Ada Empat Barang Yang Kita Jual Kalau Kombinasi Lagi Jadi Misalnya Ini Kasih Dari Barang Kita Sendiri Super Pedas Dikombinasi Dengan Pedas Dua Jadi Kita Foto Dua Ini Super Pedas Ini Pedas Mungkin Itu Sudah Berarti Lima Variasi Barang Yang Kita Jual Itu Boleh Kemudian Kita Kombinasi Antara Yang Biasa Dengan Yang Tengah Atau Level Satu Jadi Sudah Punya Enam Terus Kemudian Kita Kombinasi Yang Satu Yang Biasa Dengan Yang Super Pedas Berarti Ada Tujuh Jadi Karena Kita Punya Cuma Tiga Produk Maka Kita Punya Bisa Tujuh Variasi Produk Kenapa Supaya Lapak Kita Lebih Menarik Kalau Jualan Cuman Satu Atau Tiga Aja Kurang Menarik Karena Tidak Banyak Tapi Kalau Kita Kombinasi Bisa Ada Waduh Saya Bingung Nih Mau Pilih Yang Mana Udah Coba Satu 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 Aja Nah Itu Nanti Mereka Bisa Pilih Yang Pilihan Tiga Langsung Bareng Nah Strategi Harganya Terserah Tapi Biasanya Kalau Saya Kalau Yang Beli Tiga Langsung Tiga Kita Kasih Diskon Harganya Harganya Rp20.000 Atau Rp25.000 Sambelnya Sambel bawangnya Kalau Tiga Berarti Rp75.000 Nah Kalau Misalnya Kita Langsung Beli Tiga Mungkin Kita Bisa Potong Diskon Jadi Langsung Ditulis Disitu Mungkin Rp72.000 Kita Per botolnya Kita Potong Seribuan Misalnya Silahkan Itu Strategi Masing-masing Nah Terus Kalau Misalnya Kalau Seandainya Kalau Seandainya Barang Kita Itu Sudah Wah Saya Memperbanyak Memperbanyak Apa Namanya Yang Jualan Dilapak Apa Jualan Kita Dilapak Jualannya Yang Dilapak Saya Nah Bisa Kombinasi Dengan Produknya Teman-teman Yang Lainnya Jadi Misalnya Ada Yang Jual Contoh Misalnya Kemarin Saya Kombinasikan Misalnya Ada Yang Jual Ayam Frozen Ayam Goreng Frozen Ayam Frozen Ayam Ayam Bumbu Kuning Nah Itu Nyapi yang Frozen Nah Itu Saya Bisa Kombinasikan Jualan Sambal Dan Jualan Ayam Nah Ini Cocok Atau Kemarin Ada juga UKM Kalau Di Seduar Jodh Itu Terkenal Dengan Bandeng Ada UKM Saya Yang Saya Sudah Cukup Senior Ya kan Dibanding Dengan Saya Cukup Senior Cukup Senior Intinya Nah Anak-anaknya Sudah Budi Gede Sudah Besar Ternyata Masih Semangat Juga Tapi Dia Jualannya Sambal Dia Jualan Sambal Namanya Sambal Budi Judas Ya Namanya Sambal Budi Judas Nah Produknya Dia Cuman Beberapa Kalau Enggak Salah Enam Varian Ada Bawang Ada Sambal Ikan Pedah Dan Sambal Cuman Enam Enggak Enggak Salah Nah Dia Jualan Sambal Dibuka Pak Laku Laku Tapi Cuman Orang Beli Sambal Kalau Pelanggan Pelanggan Yang Terusan Beli Berkisalnya Ada yang Cepat Satu Minggu Satu Kali Itu Masih Lumayan Tapi Kalau saya Pribadi Sendiri Kalau Sambal Biasanya Dua Minggu Atau Malah Tiga Minggu Bahkan Satu Bulan Adanya Paling Karena Saya Suka Sambal Tapi Tidak Terlalu Yang Banyak Ambil Satu Bulan Sekali Sudah Kepingin Lagi Beli Lagi Karena Sambal Ini Bukan Kebutuhan Pokok Jadi Frekuensi Pemberian Akhirnya Stuck Artinya Stuck Memang Bisa Nambah Dari Pembeli Yang Baru Tapi Untuk Pembeli Yang Lama Ya Sudah Nunggu Satu Bulan Kadang Nunggu Tiga Minggu Nunggu Ada Yang Dua Minggu Baru Beli Lagi Karena Kalau Tidak Mungkin Beli Banyak Juga Dalam Satu Kali Beli Karena Ada Kada Luasanya Kemudian Kita Sharing Akhirnya Kita Usulkan Yuk Dibundling Aja Dibundling Dengan Produk Produk Yang Berkaitan Selain Dibundling Bisa Juga Dijual Produk Yang Teman Teman Yang Komitmen Mau Dijual Komitmen Untuk Menyediakan Barang Kalau Ada Pesenannya Itu Dengan Komitmen Satu Kali 24 Jam Akhirnya Terkumpul Bandeng Yang Terkenal Di Sudah Namanya Bandeng Maharani Itu Dikombinasi Dualan Sambal Dikombinasi Dengan Bandeng Kalau Beli Bandeng Ada Yang Beli Bandeng Misalnya Beli Bandeng Berapa Tiga 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 Atau Empat Itu Gratis Satu Sambal Sebenarnya Bukan Gratis Itu Dikombinasi Margin Itu Misalnya Bandeng Empat Margin Berapa Dihitungkan Dengan Sambal Kita Sambal Kita Ketemu Biasanya Untuk Promo Pantidak Orang Itu Coba Dulu Sambalnya Kita Kalau Bandeng Sudah Yang Terkenal Bandeng Yang Laku Tapi Karena Ada Bandling Tadi Orang Coba Ini Bandeng Sambalnya Bonus Atau Harganya Murah Sekali Kalau Diperhitungkan Mereka Mau beli Mereka Mau nyoba Kalau Sudah Suka Maka Bisa Beli Lagi Selain Itu Ada Kerupuk Kerupuk Bandeng Kerupuk Ikan Kerupuk Seafood Dan Selain Dijual Sendiri Sendiri Juga Dijual Bandling Tadi Dengan Sambalnya Jadi Akhirnya Penggemar Kerupuk Karena Penggemar Kerupuk Bandeng Itu Juga Nyoba Sambalnya Budi Judas Ini Itu Ya Ada Kesempatan Saya Coba Ini Saya Siap Dulu Yang Buka Lampaknya Buka Dulu Silahkan Ya Kalau Ada Yang Mau Ditanya Silahkan Di Klik Di Chat Sampai Saya Buka Buka Nah Akhirnya Karena Dijual Dia Juga Menjualkan Protok-protok Temannya Akhirnya Tambah Rame Ini Lapaknya Terseset 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 Oke Masa Minda Ini Rame Terseset Buka Kita Ini Nah Ini Saya Set Terseset 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 Oke Oke Nah Sudah muncul belum ya Asma Mindah Nah ini sebenarnya Kalau kita lihat ini Websitenya ini sebenarnya Bukalapak.com ini yang tadi Saya beritahu sebagai username Sambal Budhe Judas Sidoarjo Jadi aslinya Itu memang bukan Asma Mindah Pertama kalinya Tapi sekarang jadi Lapaknya Asma Mindah Asma Mindah adalah asosiasi makanan dan minuman Sidoarjo Jadi Lapaknya dia Jadi lapaknya Membantu juga teman-teman Asosiasi di UKM Di Sidoarjo Nah ini contoh Nah aslinya Dia jualannya ini saja Dia kombinasi kan Jualan satu-satu Dan juga jualan berdua tadi Ya sambal bawangnya dia jual dua Ini ada Bandeng asap tanpa duri Ada kerupuk ikan tengiri Kelipit dan lain sebagainya Nah ini dia kombinasi Nah ini Oke kita lihat ya Nah ini Ini menarik sekali Kita lihat Nah ini Calon juragan Calon juragan ini Artinya Transaksinya sudah Banyak Ya lumayan banyak lah Nah kalau dari sisi feedback Ya kan Itu sudah Minimal ada Seribu Tiga transaksi Kenapa saya ngomong Lebih Bisa lebih dari Seribu transaksi Karena Yang memberikan feedback Kadang-kadang tidak Semua orang beli Memberikan feedback Ya kan Ini dia memberikan feedback Nah ini Kalau kita lihat di sini Membeli puasnya 98% puas Jadi seribu Dari seribu ini Yang ngisi feedback Dan juga merasa puas Itu 98% Dan 2% nya Yang tidak puas Yang tidak puas itu bisa Karena mungkin Awal-awal dulu Sempat ada Salah kirim Ya kan Ada Dan lain sebagainya Nah saya melihat Sebenarnya Ini bisa Dituker ya Ini bisa dibuat 100% Sepertinya Tapi sepertinya Kemarin prinsipnya Teman-teman Ya ini Kalau memang Apa namanya Ada Post minusnya Tidak apa-apa Kita jujur saja Mereka Tapi sebenarnya Bisa dituker Misalnya ini Setelah Satu transaksi Atau satu transaksi Itu bisa dituker Dengan feedback positif Itu Di Kalau tidak salah Di 19 feedback 15 feedback Positif itu Bisa menghapus Satu feedback negatif Jadi Makanya Hati-hati Kalau transaksi Juga Jangan sampai Mengecewakan pelanggan Dari sisi Mungkin kita Menolak Dan lain sebagainya Menolak transaksi Makanya kita perlu Siapkan Stoknya Itu benar-benar Benar-benar Ada Atau paling tidak Dalam waktu 1 x 24 jam Atau 2 x 24 jam Itu kita sudah bisa kirim Nah itu Tidak apa-apa Tapi kalau untuk Nanti produk-produk yang Oh ini Misalnya Kemarin Di binaan saya Ada yang jual Kano Kano Kayu Kano kayu itu Pembuatannya Paling cepat Tiga minggu Tiga minggu Nah bisa disetting Nanti Ada di pilih Buka apa Sudah ada Pilihannya Itu ada Open PO Sampai Tiga minggu Jadi Pengirimannya Dia setting Di satu bulan Atau 30 hari Untuk jaga-jaga Kalau ada misalnya Finishingnya Cetnya belum kering Dan lain sebagainya Kano Itu belum jadi Itu bisa Nah terus Nah ini saya yang perlu Lihat lagi Ini Tunjukkan lagi Adalah Foto-fotonya Foto-fotonya Ini sederhana Seperti ini Foto sederhana Ya kan Foto sederhana Tetapi Dipilih Background Yang jelas Adalah Backgroundnya Putih Atau polos Ya Jadi produknya Nggak Kepok Apa Nggak Apa namanya Nggak Nggak Tertutup oleh Backgroundnya Ini sederhana Kalau Udah Dibagusin lagi Bagusin lagi Ini Tentunya Sudah diajarin Prinsip-prinsip Foto yang Bagus Harusnya Bisa lebih Bagus dari ini Ya Nah Terus Kemudian Saya mau tunjukin Deskripsi Salah satu Deskripsi Nah Di Bukalapak Juga bisa Pakai Video Kalau kita Mau upload Video Kalau ini kan Sudah pakai Desain Ini Pakai Ini Aturan Apa Pakai Apa namanya Background Background Dan lain sebagainya Nah ini Bagus Bagus ya Sambal keju Tabur Krins Dua potol Nah ini Bagus ya Ini lebih Saya Coba Mau Tunjukkan Yang Yang bandeng Yang Semua Produk-produk KM Ada Yang Situ Ada Disini Oke Saya Mau Produknya Misalnya Bandeng 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 Maharani Oke Itu Cukup Menarik Ininya Mungkin Bisa Jadi Referensi Juga Untuk KM Terjual 300 Ini Ini Banyaknya Asma Mindabude 988 Feedback Positif Nah Terjualnya 988 Tapi feedback Ulasannya 120 Jadi ada yang Tidak menulis Ulasannya Nah Disini Ada Video Video ini Diling Ngelinknya Ke Youtube Ya Dilingkan Ke Youtube Jadi Kalau Kita Mau Ada Video Disini Maka Kita Bisa Buat Channel Youtube Buat Channel Youtube Kita Sendiri KM Kita Kemudian Kita Bisa Masukkan Video Video Kita Itu Ke Youtube Dan Nanti Bisa Dilingkan Dengan Linknya Bukalapa Nah Ini Sangat Membantu Sekali Nah Ini Contoh Contoh Deskripsi Yang Mungkin Nanti Bisa Dievaluasi Lagi Dengan Prinsip-prinsip Tadi Yang Storytelling Tadi Yang Dari Mbak Bawa Jadi Pake Semua Sebenarnya Contoh Kalau Ini Langsung Apa Istimewanya Bareng Sidoarjo Nah Orang Tanya Apa Sistimanya Bandung Sidoarjo Nah Kemudian Sebelum lanjut Membaca Dan Ada Baiknya Saksikan Video Dulu Bandung Sidoarjo Memiliki Ciri-ciri Khusus Dibanding Dengan Bandung Bandung Ini Kan Edukasi Bandung Sidoarjo Bibirnya Merah Seperti Maka Lustri Dan Tidak Bautanah Daerah Lain Nah Ini Edukasi Ini Storytelling Juga Mungkin Storytelling Agak Langsung Mungkin Bisa Dipoles Lagi Nah Tapi Dengan Ini Itu Cukup Efektif Sehingga Apa Orang Melihat Ada Ceritanya Oh iya Bandung Ini Diasap Prosesnya Ya kan Bibirnya Merah Untuk Bandung Sidoarjo Itu Dan Tidak Bau Tanah Nah Itu Kira-kira Yang Mau Ditahukan Nah Disini Yang Menarik Adalah Berat Bandung Sekitar 250 Gram Nah Kalau Kita Lihat Disini Beratnya Kok 450 Kalau Orang Yang Lihat Wah Ini Penipuan Ya Enggak Ini Sebenarnya Bukan Penipuan Kenapa 250 Gram Itu Belum Packing Untuk Aman Yang Diberikan Karton Lagi Yang Tebal Lagi Plastik Dan Sebagainya Nah Ini Yang Saya Mau Kasih Tahu Bahwa Kita Perlu Menuliskan Yang Disini Tadi Disosifikasi Berat Waktu Mengisi Nanti Itu Adalah Berat Yang Sudah Dengan Packing Ya Berat Yang Sudah Dengan Packing Jadi Ini Berat Dengan Tapi Alangkah Baiknya Disini Juga Supaya Orang Mengerti Kita Tulis Berat Bandeng Sekitar 250 Gram Bawahnya Ditambahin Berat Bandeng Dan Packing Kardus Dan Bubble wrap Bawahnya Atau Packing 450 Gram Nah Orang Akan Ngerti Oh 450 Gram Itu Packing Dengan Berat Bendanya Atau Bandeng Nah Dikasih Tahu Disini Bandeng Akan Dikirim Hari Yang Sama Jika Stok Tersedia Atau Dikirim Esok Harinya Saksikan Video Bandeng Maharani Saat Ditayang Salah Satu Televisi Untuk Meyakinkan Anda Pada Produk Bandeng Maharani Setocok Khususnya Bandeng Dari Desa Kalang Anyar Nah Ini Videonya Dia Ngambil Dari Salah Satu Siaran TV Yang Pernah Meliput Dia Nah Ini Menarik Selain Langsung Dikonsumsi Jadi Diberikan Saran Penyajiannya Kenapa Kadang-kadang Orang Bingung Saya Pernah Bingung Juga Waktu Saya Beli Ada Mau Masak Untuk Masak Pribadi Untuk Masak Keluarga Saya Beli Ikan Dori Saya Bingung Ikan Dori Ini Di Apain Terus Ternyata Di Samping Di Atasnya Freezer Penjualnya Itu Ada Cara Mengolah Ikan Dori Masak Asam Manis Atau Sop Dan Itu Saya Foto Akhirnya Saya Jadi Beli Ikan Dorinya Meskipun Saya Belum Pernah Mengolah Ikan Dori Karena Ada Ide Kita Harus Punya Ide Di Instagram Kita Diajarkan Untuk Memberikan Mengumumkakan Masalah Dan Memberikan Solusinya Ini Bisa Ide Diberitahukan Bahwa Langsung Makan Boleh Atau Bisa Dicampur Sayur Lodeh Oh Ya Enak Rasanya Jadi Orang Bisa Ngoyangin Ada Sayur Lodeh Yang Asam Asam Yang Gurih Yang Enak Berkuah Ini Kasihin Bandengnya Opas Rasanya Yang kedua Bisa Dicampur Terus Di Oles Dada Digoreng Lagi Nah Itu Orang Sudah Bisa Bayangin Nanti Kalau Dikombinasi Dengan Sambal Nanti Ditulis Di Cocolannya Adalah Cocolan Sambal Bawang Enak Yang ketiga Ditumis Bandeng Disuar Suir Sesuai Selera Lalu Ditumis Seperti Biasanya Sambil Ditambahkan Sayur Seperti Buncis Dan Kangkung Nah Ini Menarik Sekali Jadi Ada Saran Penyajiannya Kalau Ada Salah Satu Mie Kalau Kita Beli Salah Satu Mie Yang Terkenal Itu Dibungkusnya Enggak Cuman Foto Mie Ada Saran Penyajiannya Ada Ayam Ada Sayurnya Padahal Waktu Kita Buka Apakah Ada Itu Enggak Tapi Saran Penyajian Supaya Lebih Memberikan Ide Kepada Orang Lain Oh Ya Makanya Itu Enggak Cuman Bandeng Aja Lo Enggak Cuman Mie Aja Lo Bisa Lo Dikasih Ini Dikasih Ini Oke Ini Dulu Mungkin Bisa Saya kembali Lagi ke Om Hafiz Terima Terima kasih Om Dari Ibu Ibu Masih Ada Yang Belum Ditanyakan Atau Mungkin Karena Ibu Ibu Belum Coba Atau Ada Yang Sudah Punya Akun Bukalapak Belumnya Ibu Bisa Jawab Di kolom Comment Di kolom Chat Kalau Sudah Punya Bisa Ketik Sudah Punya Nanti Mungkin Bisa Diberikan Tips Tips Dari Om Yoh Kalau Ibu Ibu Misalnya Produknya Apa Seperti Itu Oke Belum Ada Yang Oke Ibu Ibu Jangan Lupa Dicoba Dulu Nanti Kalau Misalkan Ibu Mengalami Kendala Atau Misalkan Ada Biasanya Ada Ngisi Oh Belum Ada yang Punya Ya Ibu Oke Kalau Ngisi Misalkan Oh Om Yoh Ini Isinya Apa Ya Harusnya Misalkan Seperti Itu Atau Ada Yang Kalau Sudah Buka Nanti Bisa Di Deskripsinya Misalkan Ditambahin Atau Langsung Aja Ibu Share Di Grup Dibagikan Iya Nanti Sama Om Yoh Mungkin Bisa Dicek Kemudian Kurangnya Apa Mungkin Bisa Ditambahin Oke Seperti Itu Oke Bisa diaktifkan Videonya Bu Kita foto Bersama Oke Ibu Melia Ibu Kusmayati Ibu Teri Asmawati Ibu Yunita Ibu Siti Ibu Asro Ibu Yulida Ibu Bastia Bisa diaktifkan Audionya Audio Videonya Dan audionya Mungkin Oke Ada lagi Ibu Yustia Ibu Nah Ibu Teri Asmawati Ibu Ibu Kusmayati Ibu Asro Oke Kita mulai Fotonya Ya Siap Ibu Hitungan Ketiga Ya Satu Dua Tiga Oke Sekali Lagi Sebentar Sekali Lagi Sekali lagi Ibu Ibu Satu Dua Tiga Nyum Oke Oke Ibu Jangan keluar Dulu Ibu Sekarang Saatnya Postes Untuk Ibu Ibu Yang Mau Berima kasih Sama Om Yohanes Sama Mbak Wawa Atas materinya Bisa disampaikan Bisa di Unmute Sendiri Ininya Viewnya Oke Terima kasih Ya Ya Apa Sukses lah ya Kita melakukan Ini Pelatihan Sisterpreneurnya Di Kalimantan Barat Makasih banyak Buat Mas Apis juga Pihak SL KPPA Semuanya Terima kasih Terima kasih Sama Ibu Diana Semoga Bermanfaat Jangan lupa Dipraktekan ya Ibu-Ibu Semuanya Sebentar Saya Share Google Formnya Terima kasih Semuanya Terima kasih Mas Hafiz Terima kasih Mbak Wawa Terima kasih Juga dari Postes ya Iya dari Tiga bulan ya Ya udah Sudah Tiga bulan ini Bersama Jadi Sekarang di Penghujung Kota dan Penghujung Kelas juga Terima kasih juga Dari Om Yohanes Dari Bukalapak Dan Mas Gilang juga Yang udah Mendukung Program Sisterpreneur ini Ya semoga Dampaknya Ibu-ibu dari NPB Sumbar Kalbar Bali Mendapat Manfaatnya Jadi Bisa Lebih Besar Lagi Apa Namanya Usahanya Produknya Juga Banyak Yang beli Juga Banyak Ya jadi Ibu-ibu juga Kalbar Jangan mau Kalah Kalau ada yang Bisnis makanan Bisa Packagingnya Bagus Di-Share Di-Share Di Instagram Buka Lapak Di Bukalapak Kemudian Nanti Kita yang dari Jakarta Kan juga Bisa Pesen Dari Bandung Dari Luar-luar Kotanya Luar kota Kalbar Bisa Pesen juga Jadi Semoga Jadi Lebih besar lagi Lebih banyak lagi Kemudian Untuk Pendamping Titip Ibu-ibunya Dibimbing Juga Ibu-ibunya Pendampingnya Juga Sehat-sehat Semuanya Amin Mbak Diana Semangat ya Ibu Diana Semangat Semangat Jadi Nambah Ilmunya Saling share Saling bertemu Di Instagram Bisa jadi Langganya Ada yang Dari Peserta Sisprener NTB Bali Sumbar Kita saling ketemu ya Betul-betul Bisa saling follow ya Kalau di Instagram Kita follow Kalau posting di Instagram Kasih hashtagnya Sisprener Nah Betul Kita juga ada Toko Sister Dari Sisternet Jadi Ibu-ibu bisa Nanti Akan saya kasih linknya Ibu-ibu bisa di Isi Di sana ada G-Form juga Google Form Kayak kita ngisi Biasanya Disitu nanti Dari Sisternet Juga akan Share Misalkan ibu-ibu Ada produknya apa Nanti kita Bagikan juga Di group Di Instagram Kita Jadi orang-orang Semua followers Semua yang mengikuti Sisternet Bisa tahu produk Dari ibu-ibu Promosi Online ya Lewat Toko Sister Toko Sister Tok Sis Nah Untuk ibu-ibu yang Nanti juga Punya Toko Bukalapak Juga bisa Di-share tuh Nanti Dari Mbak Wawa Juga bisa kasih Ibu kayaknya fotonya Ini kurang deh Kurang gini Kurang gini Atau Om Yohanes Juga bisa kasih Masukan Dari Bukalapak Juga Oke Terima kasih Selamat mengerjakan Postes Oke Terima kasih Mbak Wawa Terima kasih Om Yohanes Dari Bukalapak Mas Gilang juga Terima kasih Oke Wah Recik dari Mas Gilang Oh iya Amin Terima kasih Mas Atas dukungannya Oke Oke ibu-ibu Bisa diklik Linknya Link postesnya Di Whatsapp Group juga Sudah saya kirim Link postesnya Jadi Iya bener Oke Jadi Soal-soal yang ada Di postes Juga soal-soal yang tadi Dijelasin Sama Mbak Wawa Sama Om Yohanes Jadi kalau ibu-ibu Catat tadi Atau inget-inget Mungkin bisa nih Jawab Oke Coba Nah Sama kok bu Ininya Postesnya Isi data diri Isi email Nama Pilih kelas Kemudian Pilih daerah Gitu Jangan lupa ya bu Isinya kelas A Kelas pagi Kita selamat menikmati